Luan memilih kota secara acak, dan Liu Yi pergi bersamanya. Namun, Liu Yi tidak berpergian bersama Luan. Sebaliknya, dia mengenakan topi bercadar dan mengamati Luan dari jarak tertentu untuk melihat apakah dia stabil. Alasan mengapa Liu Yi tidak melepaskan kekuatannya untuk merasakan Luan bukan hanya karena sulit untuk merasakan emosi dan keadaannya, tetapi juga karena dia khawatir mungkin ada mata-mata di antara rasroh di kota. Jika dia adalah salah satu petinggi dari rasroh, ada kemungkinan besar dia akan mengatur beberapa anggota rasroh alam surga untuk memasuki berbagai kota untuk mengumpulkan informasi. Meskipun setiap kota telah didaftarkan berulang kali, masih belum ada cara untuk memastikan bahwa tidak ada anggota Spirit Rache. Jika memang ada anggota Spirit Rache, dia pasti akan terekspos jika dia melepaskan auranya, dan mereka akan menemukan ada sesuatu yang salah dengan kota itu. Luan dan Liu Yi memasuki kota pada saat yang bersamaan. Liu Yi duduk di lantai atas sebuah restoran, menghadap ke jalan. Letaknya di persimpangan dua jalan yang panjang, dan melalui jendela di posisi berbeda, dia bisa melihat dua jalan terbesar. Kedua jalan itu dipenuhi oleh berbagai jenis orang, dan sangat ramai. Liu Yi duduk di kamar pribadi sehingga tidak ada yang mengganggunya. Pandangannya terfokus pada satu orang di jalan panjang. Itu adalah Luan. Saat ini, Luan mengenakan pakaian yang sangat biasa. Dia sengaja mengganti pakaiannya, dan dia jelas tidak terlihat seperti guru jiwa alam surga. Dia bahkan tidak terlihat seperti guru surgawi tingkat 6. Paling-paling, dia tampak seperti guru surgawi tingkat 4. Saat ini, Luan sedang berjalan di jalan. Dia tidak memakai topi cadar, dan dia menghadapi orang-orang di jalan dengan wajah tertutup riasan. Pengamatan awal menunjukkan kondisi Luan sangat baik dan tidak ada masalah. Luan terus-menerus memancarkan aura yang ganas, dan jelas sekali bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Kenyataannya, Luan secara mental telah memutuskan bahwa semua orang di jalan adalah musuh, seseorang yang dapat mengancam klan Lu. Karena itu, dia secara alami dipenuhi rasa permusuhan. Luan berjalan di depan seorang pedagang kaki lima. Ketika penjual itu melihat Luan, dia terkejut. Jelas sekali dia telah bertemu seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Seperti kata pepatah, semakin sedikit masalah, semakin baik. Di hadapan orang yang begitu galak, penjual itu bersikap lebih sopan. Dia membiarkan Luan dengan santai memainkan barang-barang di atas meja dan tidak mengatakan sepatah kata pun tidak. Saat Liu Yi mengamati Luan, Luan juga mengamati yang lain. Melihat penjual itu memang takut padanya, Luan tidak ingin menimbulkan masalah lagi bagi penjual itu, tapi dia hanya bisa meminta maaf dalam hatinya. Saat ini, dia harus mengubah dirinya menjadi orang seperti itu. Dia tidak bisa berhenti hanya karena pihak lain takut. Setelah berdiri di sana beberapa saat, Luan akhirnya menjauh dari penjual itu. Selanjutnya, Luan pergi ke beberapa vendor lain, tetapi hasilnya serupa. Setelah berpikir beberapa lama, Luan memutuskan untuk mengubah lingkungan. Karena identitasnya adalah seorang pedagang tunggal, sudah waktunya dia membiasakan diri. Luan memutuskan untuk pergi ke beberapa toko dan mencoba membuat kesepakatan dengan pihak lain dengan sikap yang galak. Luan memasuki sebuah toko. Ada beberapa orang di toko. Ketika staff melihat Luan masuk, dia jelas terkejut. Dia berpikir bahwa dia telah menghadapi masalah sulit lainnya. Namun, dia tetap menghampiri dan dengan sopan berkata, Tuan, Anda ingin membeli apa? Saya tidak membeli. Saya ingin menjual. Luan memandang pria itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bisakah kamu mengambil keputusan? Staff benar-benar tidak dapat membuat keputusan dalam hal ini. Dia segera meminta orang lain untuk datang dan membantu. Dia juga merasa lega. Kemudian, Luan menggunakan sikap galak untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain. Luan tidak begitu saja mempertahankan sikap galaknya. Bagaimanapun, betapapun sengitnya dia, dia tetaplah seorang pengusaha. Sifatnya adalah melakukan bisnis. Oleh karena itu, Luan berhasil membuat kesepakatan dengan alasan mempertahankan sikap galaknya. Dia bahkan memperoleh lebih dari Luan. Tampaknya memang lebih mudah menyelesaikan sesuatu dengan orang yang galak. Setelah meninggalkan toko ini, Luan pergi ke beberapa toko lagi. Semuanya sukses, tapi Luan tidak puas. Menurutnya, Astral tidak sesederhana masyarakat peradaban Sengoku. Fuyueni pernah mengatakan bahwa jika dia tidak berhati-hati, mereka mungkin akan menyerang. Oleh karena itu, dia harus menemukan beberapa orang yang sangat galak. Hanya dengan berinteraksi dengan orang-orang ini, dia dapat memahami bagaimana berinteraksi dengan Astral sampai batas tertentu. Karena itu, Luan mulai mengamati di jalan yang panjang. Kepribadian setiap orang berbeda-beda. Bahkan di peradaban Sengoku, banyak sekali orang yang galak dan sombong. Meskipun dunia manusia telah mengalami bencana yang hampir punah dan hanya kota-kota ini yang tersisa, masih sulit untuk mengubah kepribadian masyarakat. Mereka telah benar-benar melupakan kesulitan bersembunyi dan masih pamer di antara manusia. Dengan sangat cepat, Luan menemukan sekelompok orang untuk dijadikan sasaran. Orang-orang ini baru saja keluar dari sebuah kedai di jalan yang panjang. Jelas sekali mereka banyak mabuk. Mereka bersemangat dan berbicara dengan sangat keras. Mereka juga sangat bersemangat dan sombong. Jarang sekali melihat orang yang bisa minum sebanyak itu di siang hari. Karena dia telah mengidentifikasi targetnya, Luan berjalan langsung menuju orang-orang ini. Mereka tidak jauh. Luan segera tiba di depan orang-orang ini. Karena orang-orang ini telah meminum alkohol dan kekuatan mereka tidak buruk, banyak orang di jalan memberi jalan bagi mereka. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia berjalan dalam garis lurus dan bertabrakan dengan orang di tengah kerumunan. Bang! Akibat benturan tersebut, tubuh orang tersebut langsung terjatuh ke belakang bahkan mundur setengah kaki. Luan tidak bergerak sama sekali. Dia menghentikan langkahnya dan berdiri diam. Namun, guru surgawi tingkat lima tentu saja bukan tandingan Luan. Jika Luan menggunakan sedikit kekuatannya, orang itu akan hancur berkeping-keping. Saat rekan mereka dipukul, orang-orang ini segera sadar. Orang-orang di samping mereka dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik rekan mereka dari tanah. Orang lain menunjuk ke arah Luan dan memarahi, apakah kamu buta? Retakan. Luan mengangkat tangannya dan mematahkan jari orang yang menunjuk ke arahnya. Ah! Orang itu berteriak kesakitan. Dia ingin menarik tangannya tetapi ditangkap oleh Luan. Dia hanya bisa menangis kesakitan di bawah kendali Luan. Saat ini, orang-orang di sekitar mereka benar-benar terjaga. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat lima. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan orang tersebut. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang lebih kuat dari mereka. Namun, mereka tetap tidak takut karena ada seseorang yang lebih kuat dari mereka di atas mereka. Orang lain segera berteriak, lepaskan aku. Tahukah Anda siapa kami? Kamu mau mati? Bang! Luan menendang keluar dan membuat orang itu terbang sejauh sepuluh kaki. Dia berguling-guling di tanah sampai tidak ada suara sama sekali, seolah dia sudah mati. Mendesis. Mustahil bagi orang-orang di jalan panjang untuk tidak memperhatikan pemandangan ini. Saking kagetnya mereka, mereka langsung menjauh. Bahkan para penonton pun mundur jauh. Tendangan ini segera membuat orang-orang ini tahu bahwa pria di depan mereka tidak takut akan ancaman dan tidak bisa tersinggung. Melihat wajah garang pria ini, hawa dingin segera menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka yang tidak terluka tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang yang tersisa lari dengan kecepatan penuh, dengan cepat menghilang dari pandangan Luan. Mereka bahkan tidak peduli dengan teman mereka. Orang yang terjatuh di depannya bangkit dengan susah payah. Tabrakan ini menyebabkan seluruh tubuhnya kesakitan. Namun, itu masih jauh lebih baik daripada orang yang ditendang. Setidaknya dia masih sadar. Luan melihat orang ini bangun dengan matanya sendiri dan berkata dengan dingin, minta maaf. Orang ini memandang Luan dan ingin membantah. Namun, saat dia melihat ekspresi garang di wajah Luan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia merasa jika dia tidak meminta maaf atau bahkan melawan, dia mungkin benar-benar terbunuh di jalan. Sama seperti temannya yang ditendang. Saya minta maaf. Orang ini buru-buru berkata. Suaranya bergetar hebat. Dia melambaikan tangannya dan bahkan berlutut di depan Luan. Aku tidak melihat kemana aku pergi. Mohon bermurah hati dan jangan merendahkan diri Anda hingga setingkat anjing seperti saya. Melihat orang yang berlutut di depannya dan meminta maaf tanpa henti, Luan menoleh untuk melihat orang yang jarinya dia pegang. Kali ini, Luan tidak perlu mengatakan apapun. Orang ini buru-buru menangis dan berkata, Maaf. Saya buta dan menyinggung Anda, Tuan. Tolong ampuni hidupku, Tuan. Mendengar ini, Luan akhirnya melepaskan tangannya. Dia menatap mereka berdua dengan dingin dan melewati mereka, terus berjalan ke depan. Dia bertindak seolah-olah masalah ini sangat normal baginya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Saat Luan berjalan melewati mereka berdua, punggung orang yang berlutut di tanah sudah basah oleh keringat dingin. Bahkan setelah Luan berjalan jauh, dia masih belum bangkit dari tanah. Di persimpangan jalan yang panjang, Liu Yi, yang sedang duduk di lantai atas kedai, melihat pemandangan ini dan sedikit mengangguk. Tindakan suaminya sepenuhnya logis. Selama dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia sudah cukup kuat untuk menghadapi spirit Rache. 3752 Setengah hari kemudian, Luan dan Liu Yi kembali ke gunung. Bagaimana itu? Liu Yi memandangi wajah suaminya yang berbeda dan berkata sambil tersenyum, Suamiku, bagaimana menurutmu? Luan menganggup dan tersenyum pahit. Ini pertama kalinya aku menjadi orang yang galak. Aku merasa tidak nyaman. Itu benar. Inilah perasaan Luan yang sebenarnya. Setelah menjadi sengit selama setengah hari, dia tidak merasakan pencapaian apapun. Apalagi sekarang setelah dia melepaskan penyamarannya, dia diliputi rasa bersalah. Misalnya, ketika dia berkelahi dengan sekelompok pemabuk di jalan, keadaan tidak berkembang hingga dia harus berkelahi. Meskipun dia memukul mereka dengan keras, dia tidak merasakan kegembiraan apapun. Ini menunjukkan bahwa kamu bukanlah orang seperti itu. Liu Yi tersenyum dan berkata, tetapi Anda harus ingat bahwa selama Anda berada di galaksi roh, selama Anda menjalankan misi, Anda tidak bisa sesantai sekarang. Mungkin ada mata-mata dan pengintai di sudut manapun. Jika ingin berpura-pura, Anda harus berpura-pura dari awal hingga akhir. Selama Anda masih dalam proses, Anda tidak bisa memberi diri Anda kesempatan untuk bersantai. Oke, Luan menganggup dan berkata, saya tahu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari berikutnya, Luan masih belajar. Dia sedang membaca dan belajar tentang buku pengumpulan intelijen Spreading Star Aceh. Fuyu ini juga datang untuk mengajarinya cara mengumpulkan intelijen dalam metode kontra-intelijen Rasroh dan Rasroh. Luan belajar dengan sangat cepat, terutama dengan bantuan Liu Yi. Dalam dua hari, dia akhirnya mempelajari semua ilmu dan metode yang perlu dia ketahui. Ini berarti sudah waktunya bagi Luan untuk menjalankan misi. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Saat ini, Luan sedang duduk di kantor Fuyu. Selain Fuyu, Fuyu ini juga ada di sana. Beberapa saat yang lalu, Fuyu ini telah melaporkan kepada Fuyu tentang situasi belajar Luan. Fuyu juga menanyakan banyak pertanyaan, dan Luan menjawabnya dengan lancar. Dia memang telah mencapai standar untuk menjalankan misi. Saat ini, hati Fuyu juga sangat gugup. Lagipula, orang yang menjalankan misi bukanlah orang lain, tapi satu-satunya orang yang dia cintai. Tapi semuanya sudah diputuskan, dan Luan sudah lama belajar. Anak panah itu sudah tertancap di haluan, dan harus dilepaskan. Fuyu memandang Fuyu ini dan berkata, beritahu orang-orang di Sungai Spirit Star untuk membuat pengaturan sesegera mungkin. Akan lebih baik jika itu bisa diselesaikan dalam tiga hari. Ya, Tuan Muda, Fuyu ini segera menerima perintah itu dan pergi. Tidak mungkin bagi Fuyu membiarkan mata-mata di Sungai Spirit Star bersiap terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan mudah terekspos. Setelah Fuyu ini pergi, Fuyu mengeluarkan dokumen dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Luan. Luan mengambilnya. Dia tahu bahwa dokumen ini adalah identitasnya. Luan membukanya, sementara Fuyu berkata, suamiku adalah seorang pengusaha, namanya Cusing, dan usianya 46 tahun. Orang tuanya telah meninggal ketika dia berumur 25 tahun, dan dia tinggal sendirian sejak saat itu. Ada banyak bintang di Galaksi Roh dan banyak orang tinggal sendirian di sebuah bintang. Suaminya adalah orang seperti itu. Adapun bintang tempat Anda tinggal, seseorang akan membawa Anda ke sana. Suamiku adalah seorang penyendiri, jadi pada dasarnya dia tinggal sendiri. Dia baru mulai berbisnis ketika dia memasuki alam surga. Fuyu berkata, secara keseluruhan, bagi suamiku, makna terbesar dalam hidup adalah berkultivasi dan menjadikan dirinya lebih kuat. Namun, suami saya bukanlah seorang maniak seni bela diri. Hanya saja hidupnya kurang bermakna, sehingga ia hanya bisa melakukan satu hal, berkultivasi. Dan berbisnis hanyalah untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, bukan demi uang. Mengenai identitas dan kepribadian suami saya, jaringan hubungannya sangat sederhana. Kesederhanaan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah tidak akan ada masalah. Begitu spirit Rache mencurigai sesuatu, mereka tidak akan bisa menemukan bukti apapun yang memberatkan suamiku. Kekurangannya adalah terlalu sederhana sehingga juga membuat orang curiga. Kata Fuyu, kalau orang yang melakukan intelijen, begitu curiga ada masalah internal, tidak perlu bukti. Mereka bisa langsung menginterogasinya. Namun, sangat sulit untuk mencapai langkah ini. Artinya suami saya telah terekspos selama jangka waktu tertentu, dan pihak lain telah menyelidiki suami saya selama jangka waktu tertentu. Selama suami saya cukup sensitif, dia boleh pulang lebih awal. Luan memperhatikan kata-kata istrinya dengan serius dan berkata, Oke. Juga, suamiku harus ingat untuk tidak menggunakan alam dewa iblis kecuali itu masalah hidup dan mati. Sekali kamu menggunakan alam dewa iblis, itu berarti identitas suamiku akan terungkap. Fuyu berkata, ini bukan hanya masalah suamiku. Setiap orang yang berada di jalur yang sama dengan suamiku akan dicurigai oleh spirit Rache. Aku akan kehilangan banyak mata-mata, serta anggota Fouklan di spirit galaksi. Luan mendengar ini dan menyadari keseriusan masalah ini. Banyak orang telah membantunya dengan identitasnya. Jika sesuatu terjadi padanya, orang lain juga akan mendapat masalah. Dia menganggup dan berkata, Oke. Suamiku harus menghafal informasi ini dengan hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan. Fuyu berkata, ada juga informasi tentang beberapa orang yang dapat membantu suamiku. Hanya satu dari mereka yang mengetahui bahwa suamiku adalah mata-mata, tetapi dia hanya berpikir bahwa suamiku adalah pengkhianat rasroh. Identitas asli suamiku. Yang lain tidak mengetahui tindakan suamiku. Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Meskipun beberapa dari mereka telah mengkhianati kita, mereka tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Tingkat keandalan setiap orang juga tertulis dalam informasi tersebut. Ada juga sinyal rahasia untuk komunikasi. Setiap orang berbeda. Suamiku, kamu harus mengingat semuanya dan segera memusnahkannya setelah kamu mengingatnya. Luan menganggup lagi dan berkata, Oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Bintang abadi, delapan benua kuno, di dalam gunung. Liu Yi sedang menunggu Luan kembali. Pada saat ini, fluktuasi ruang muncul dan Luan keluar darinya. Suami saya, Liu Yi segera berdiri dan berjalan ke arah Luan, bertanya, bagaimana kabarnya? Apa yang istri saya katakan? Dia telah setuju untuk mengambil tindakan. Seharusnya dalam waktu tiga hari, Fu Yu ini akan memberitahuku. Luan menjawab dan mengeluarkan informasi yang diberikan Fu Yu padanya. Dia juga mengulangi apa yang Fu Yu katakan padanya. Dia tahu karena Fu Yu tidak melarangnya memberitahu Liu Yi, itu berarti dia bisa memberitahunya. Sambil mendengarkan Luan, Liu Yi dengan cepat membalik-balik informasinya. Ketika Luan selesai, Liu Yi juga telah membaca informasinya. Itu adalah daftar personel intelijen yang disebutkan Fu Yu. Tentu saja, itu bukan daftar semua mata-mata, tapi di mata Liu Yi, itu banyak sekali. Jika orang lain menjalankan misi ini, dia tidak akan pernah membawa informasi sebanyak itu kepada orang lain. Liu Yi berkata langsung, informasi personel intelijen garis depan sangat terbatas. Kebanyakan dari mereka hanya bertanggung menjawab pada satu orang. Orang akan terlibat. Istri saya telah memberitahu suami saya informasi dari begitu banyak orang. Menurut saya, beberapa di antaranya tidak berguna sama sekali. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa istriku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Luan jelas tercengang. Dia belum memikirkan hal ini. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, dia tahu betapa khawatirnya istrinya terhadap dirinya. Itu selalu merupakan hal yang baik untuk diingat. Liu Yi berkata, beberapa hal, karena personel intelijen garis depan mengetahui terlalu sedikit informasi, beberapa hal yang mudah dilakukan akan menjadi sangat rumit. Mungkin suami saya benar-benar dapat memanfaatkan orang-orang ini. Luan mengangguk lagi. Fu Yueni akan datang kepadanya dalam waktu tiga hari, tapi belum bisa dipastikan kapan, jadi dia harus menghafal informasinya secepatnya. Tidak sulit untuk menghafal informasi ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Luan telah menghafal semuanya. Kemudian Luan menggunakan api suci surga ke-9 untuk menghancurkan semua informasi, termasuk semua buku di gunung tersebut. Luan bahkan menghancurkan jarak 100 kaki di gunung itu, mengubahnya menjadi reruntuhan setinggi 200 kaki, tanpa meninggalkan jejak. Setelah melakukan semua ini, Luan dan Liu Yi kembali ke markas besar aliansi tripartit. Terakhir kali, dia akan berkomunikasi dengan Liu Yi dengan kesadaran spiritualnya untuk terus-menerus membiasakan diri dengan pengetahuan yang telah dia pelajari. Dia tidak akan lupa atau bersantai. Luan sangat serius, tapi Liu Yi sangat khawatir. Saat ini, jantungnya berdebar kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadanya. Dan karena naik turunnya hatinya yang hebat, bahkan menyebabkan kulitnya menjadi sangat buruk. Liu Yi bahkan berharap waktu akan sedikit melambat, sehingga suaminya dapat pergi misi lebih lama lagi, dan menghadapi bahaya lebih lama lagi. Tapi, waktu selalu berlalu dengan sangat cepat. Keesokan harinya, ketika Luan dan Liu Yi sedang duduk di kantor dan berbicara, tiba-tiba terjadi fluktuasi spasial. Munculnya fluktuasi spasial segera membuat jantung Liu Yi berdebar kencang. Tubuhnya gemetar, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dan orang yang keluar dari fluktuasi spasial tidak lain adalah Fu Yueni. 3753. Melihat Fu Yueni telah tiba, Luan segera berdiri. Liu Yi secara alami mengikutinya. Keduanya mengerti maksud kedatangan Fu Yueni. Hati Luan langsung menjadi berat, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Liu Yi pernah berkata bahwa kegugupan adalah tabu terbesar dalam hal kecerdasan. Ini karena kegugupan adalah emosi yang paling mudah ditemukan. Dalam hal kecerdasan, seseorang harus alami dan kejam agar tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Namun, meskipun Luan bisa santai, Liu Yi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Melihat Fu Yueni telah tiba, seluruh tubuhnya menegang. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga rasanya seperti akan meledak. Tuan Muda, Fu Yueni membungkuk kepada Luan dan berkata, semuanya sudah siap. Tuan Muda, silakan ikuti saya. Luan tidak segera menjawab atau pergi. Sebaliknya, dia memandang Liu Yi. Ia bisa melihat kepanikan bahkan ketakutan di wajah istrinya. Namun, dia sudah sampai sejauh ini. Tidak mungkin dia bisa mundur. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luan berkata dengan lembut, kamu tahu identitasku. Aku tidak perlu sering muncul. Aku masih bisa kembali kapan saja. Siapa tahu, saya mungkin akan segera kembali. Jangan khawatir. Liu Yi benar-benar terlalu gugup. Melihat Luan, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berkata dengan suara gemetar, suamiku, kamu harus memastikan keselamatanmu. Hidupmu adalah yang paling penting. Oke, Luan mengangguk setuju. Kemudian, dia menoleh ke Fu Yueni dan berkata, Nona Yueni, tolong. Keduanya segera menggunakan kekuatan ruang dan menghilang dari kantor. Hanya Liu Yi yang tersisa di kantor besar itu. Namun, dia tidak bergerak dalam waktu lama. Dia berdiri di tempat yang sama, jantungnya berdebar kencang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Sungai Skistar, markas garis depan klan Fu. Ada riak di udara, Luan dan Fu Yueni keluar. Sebelum mengambil tindakan, keduanya tentu saja harus datang ke sini terlebih dahulu. Fu Yu tidak duduk di belakang meja panjang. Sebaliknya, dia sudah berdiri di depan meja, menunggu. Saat dia melihat Luan muncul, dia juga merasakan riak di hatinya. Dia juga khawatir, tapi tidak khawatir seperti Liu Yi. Xiao Yu, kata Luan gembira sambil menatap istrinya. Melihat suaminya masih bisa tersenyum, Fu Yu tersenyum pahit di dalam hatinya. Ia tidak tahu apakah kepribadian suaminya terlalu tegas atau terlalu optimis, namun harus dikatakan bahwa suaminya memang lebih tenang dibandingkan orang lain saat menghadapi bahaya. Faktanya, hal ini terkait dengan pengalaman Luan dalam 12 tahun pertama hidupnya. Menurutnya, hanya sedikit pekerjaan yang lebih sulit dan berbahaya daripada menjadi budak. Justru karena dia telah menderita selama 12 tahun, dia mampu mempertahankan kondisi pikiran yang stabil. Suamiku, apakah semuanya sudah siap? Fu Yu bertanya dengan lembut. Oke, Luan mengangguk. Cincin abadi tersembunyi tidak terlihat, sehingga tidak akan ditemukan oleh orang lain. Namun, dia hanya bisa memakai cincin spasial yang diberikan Fu Yu ini padanya. Lagi pula, bahannya berbeda. Terlebih lagi, di masa lalu, dia tidak bisa membawa semua yang ada di cincin spasialnya, agar tidak terekspos jika ada yang mengintipnya. Luan hanya membawa beberapa pil abadi, dan itu adalah pil abadi yang disamarkan di permukaan. Pada saat yang sama, dia juga membawa senjata emas penusuk surga yang diberikan Fu Yu padanya. Bagaimanapun, Rasroh juga memiliki banyak senjata klan siang. Kebanyakan dari mereka diperoleh dari medan perang. Ketika dia melihat Luan sudah siap, Fu Yu menatap suaminya yang berada di dekatnya, dan berkata dengan serius, ada satu hal lagi yang harus ku beritahukan padamu. Kamu harus mendengarkanku. Luan melihat suasana hati istrinya yang serius dan segera berkata, Oke, beritahu aku. Suamiku, kamu harus selalu ingat bahwa misiku hanya satu, yaitu mencari informasi terkait sejarah 90 ribu tahun. Fu Yu berkata, Selain itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain, dan kamu tidak perlu ikut campur. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan istrinya. Tentu saja, dia akan menjalankan misi ini, tapi dia tetap menganggup dan berkata, Oke. Fu Yu tahu bahwa suaminya tidak begitu mengerti, jadi dia berkata, Misalnya, kamu mungkin bertemu dengan orang-orang dari Sungai Bintang Surgawi yang telah ditangkap oleh Rasroh, atau bahkan orang-orang dari Klan Hachiko. Suamiku, kamu tidak perlu memiliki belas kasihan. Hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika orang-orang ini terbunuh di depan Anda, Anda tidak boleh menunjukkan ekspresi tidak senang, dan Anda tidak boleh ikut campur untuk menyelamatkan mereka. Apakah kamu mengerti? Ketika Luan mendengar ini, dia langsung tersentak. Jadi, ini yang dibicarakan istrinya. Secara alami akan ada orang lain yang akan menyelamatkan para tawanan. Jika orang lain tidak bisa menyelamatkan mereka, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Fu Yu sangat lugas. Dia berkata, Jika Anda ikut campur secara paksa, Anda mungkin menghancurkan rencana penyelamatan orang lain. Juga, jangan lupa bahwa begitu Anda terekspos, seluruh lapisan masyarakat akan terlibat. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa menyelamatkan orang, namun malah merugikan orang. Fu Yu berhenti sejenak dan memperingatkan, Saat kamu melakukan intelijen, kamu harus membuang kebaikanmu dan hanya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan misi. Saat mendengar perkataan istrinya, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa perkataan istrinya itu pasti benar, dan dia juga tahu bahwa dia harus melakukan ini. Dia berkata lagi, Baiklah, saya berjanji tidak akan melakukan apapun lagi. Ketika dia melihat Luan setuju, Fu Yu sedikit lega. Dia mengeluarkan batu dari cincinnya. Batu itu sangat kecil, diameternya kurang dari satu inci, namun kenyataannya, batu ini sangat berharga, jauh lebih berharga daripada material alam surga. Jika kamu dalam bahaya dan tidak bisa melarikan diri, hancurkan batu ini. Fu Yu memandang Luan dan berkata dengan serius, Saya akan segera mengetahui jika Anda dalam bahaya, dan saya juga akan mengetahui perkiraan koordinat spasial, sehingga saya dapat mengirim orang untuk menyelamatkan Anda tepat waktu. Luan memandangi batu di tangan istrinya. Hal ini mengingatkannya bahwa cincin yang diberikan istrinya memiliki kemampuan tersebut, namun telah diambil kembali secara paksa. Batu ini adalah pilihan terakhirnya, jadi Luan tidak menolaknya. Dia mengambil batu itu dan dengan hati-hati meletakkannya di cincin interspatialnya. Fu Yu telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Dia bukan orang yang pemalu. Dia menoleh untuk melihat Fu Yu ini dan berkata, Ayo mulai merias wajahmu. Ya, kata Fu Yu ini. Fu Yu ini segera mulai merias wajah Luan. Ini adalah misi resmi, jadi dia harus merias wajah. Apalagi ia harus merias seluruh tubuhnya, berbeda dengan sebelumnya yang hanya merias tubuh bagian atas. Seorang petugas intelijen harus memahami dasar-dasarnya, dan Fu Yu ini adalah orang paling terampil di klan Fu. Biasanya, Fu Yu ini tidak akan merias wajah orang lain secara pribadi. Dia sudah lama tidak melakukan ini, dan Luan menjadi orang pertama setelah sekian lama. Terlebih lagi, ini bukan kali terakhir Fu Yu ini merias wajah Luan. Luan akan bola bali antara sungai bintang, sungai bintang surgawi dan sungai bintang roh berulang kali. Dia harus sering menunjukkan wajahnya di sungai bintang surgawi untuk menghindari kecurigaan. Ketika dia kembali ke sungai bintang surgawi, dia harus menggunakan penampilan aslinya. Ketika dia pergi ke sungai Spirit Star, dia harus merias wajah. Ini berarti Fu Yu ini harus sering merias wajah Luan di masa depan. Mengubah warna kulit seluruh tubuh berarti orang yang merias wajah harus telanjang bulat. Tidak terkecuali Luan, meskipun Luan tampak tenang di permukaan, dia sedikit malu di dalam. Bagaimanapun, pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Namun, demi misi intelijen ini, dia harus melakukan hal tersebut. Kali ini riasannya selesai dengan sangat cepat. Bahkan seluruh tubuh dikerjakan lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimanapun, Fu Yu ini menghabiskan sebagian besar waktunya mendesain terakhir kali. Setelah mengetahui cara merias wajah, kemampuan Fu Yu ini pun sangat mudah. Segera, riasan seluruh tubuh selesai. Cincin yang diberikan Fu Yu ini kepada Luan berisi sejumlah besar pakaian dan aksesoris dari rasroh. Luan memilih satu dan memakainya. Ditambah dengan riasannya, jika bukan karena Fu Yu dan Fu Yu ini sangat akrab dengan Luan, mereka tidak akan mengenalinya. Dia tampak persis seperti anggota spirit Rache. Fu Yu ini mengeluarkan cermin yang bisa memantulkan seluruh tubuhnya. Luan memandang dirinya di cermin. Ini adalah penampilannya saat ini. Dia harus mengingatnya. Dia tidak bisa melupakan karakteristiknya sendiri. Tuan muda, Fu Yu ini memandang Fu Yu dan berkata, Fu Yu sedikit mengangguk. Apa yang akan terjadi akan terjadi. Dia bukanlah orang yang pemalu, tetapi saat ini, hatinya dipenuhi dengan keraguan dan kegugupan. Namun, pada akhirnya, dia tetap membuka mulutnya dan berkata kepada Luan, mari kita mulai. Luan mengangguk. Fu Yu ini segera menggunakan kemampuan spasialnya dan mengubah koordinat spasial. Dia berkata kepada Luan, Tuan muda, tolong. Luan melihat fluktuasi spasial di depannya dan kemudian melihat ke Fu Yu. Dia sangat tenang. Bagaimanapun, dialah yang pergi. Dia tahu istrinya pasti lebih gugup daripada dia. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja, kata Luan. Kemudian, Luan melangkah maju dan berjalan menuju fluktuasi spasial. Dia menghilang bersama Fu Yu ini. Di ruangan besar itu, hanya Fu Yu yang tersisa. Fu Yu merasakan, sakit yang menusuk di hatinya. 3754. Galaksi Roh. Jarak antara galaksi surgawi dan galaksi roh sangat jauh. Hingga saat ini, tidak ada kultifator alam raja surgawi yang memiliki kesabaran untuk terbang dari satu galaksi ke galaksi lainnya. Mereka harus menggunakan susunan teleportasi dan transfer ruang. Namun, jarak antara kedua galaksi tersebut tidak diketahui. Sebaliknya, orang-orang di kedua galaksi mengetahuinya dengan baik. Alasannya sederhana. Dari koordinat ruang angkasa, seseorang dapat menghitung secara akurat jarak antara kedua galaksi tersebut. Satu juta tahun yang lalu, ketika orang pertama berhasil, dia sudah menghitung jarak yang tepat. Jarak antara kedua galaksi tersebut mampu menampung setidaknya 100 galaksi. Meski begitu, Spirit Galaxy merupakan galaksi yang paling dekat dengan galaksi surgawi. Galaksi-galaksi lain bahkan lebih jauh lagi. Meskipun kedua galaksi tersebut paling dekat satu sama lain, hampir tidak ada kesamaan. Entah itu struktur galaksi atau kekuatan di dalamnya, keduanya sama sekali berbeda. Misalnya, hampir tidak ada Zong Star di Spirit Galaxy. Spirit Galaxy gelap, itu tidak seperti galaksi surgawi yang memiliki banyak bintang dan galaksi. Bintang-bintang di Spirit Galaxy hampir tidak bergerak. Sekalipun mereka bergerak, mereka berputar dengan kecepatan yang sangat lambat. Kecepatan bintang-bintang setidaknya 100 kali lebih lambat dari galaksi surgawi. Tanpa Zong Star, hampir tidak ada bintang yang bisa bersinar. Seluruh galaksi seharusnya gelap. Sebenarnya sebagian besar Spirit Galaxy gelap. Ini menempati setidaknya 2 per 3 dari seluruh galaksi. Sepertiga sisanya, yang merupakan bagian dalam Spirit Galaxy, mulai bersinar. Lampu ini berwarna merah darah. Lampu merah tidak muncul dari Zong Star. Cahaya itulah yang memenuhi galaksi. Tidak diragukan lagi, itu adalah kekuatan kematian. Karena itu, sebagian besar bentuk kehidupan di Spirit Galaxy tinggal di sepertiga wilayah dalam. Meski hanya sepertiganya, itu masih merupakan wilayah yang sangat luas. Kita harus tahu bahwa jumlah bentuk kehidupan di Spirit Galaxy jauh lebih sedikit daripada galaksi surgawi. Namun, kekuatan keseluruhannya lebih kuat dari galaksi surgawi. Binatang buas itu tinggal di wilayah terluar sepertiga galaksi sementara klan roh tinggal lebih dekat ke pusat galaksi. Meski begitu, klan roh menguasai wilayah yang lebih luas sementara para monster menguasai wilayah yang lebih kecil. Alasan mengapa sebagian besar bentuk kehidupan di galaksi roh hidup di sepertiga galaksi adalah karena begitu seseorang memasuki alam surgawi, beberapa anggota klan roh atau binatang buas akan tinggal di dua per tiga bagian luar galaksi. Bagaimanapun, mereka tidak lagi membutuhkan sumber daya dan dapat menyerap energi untuk menopang diri mereka sendiri. Sangat nyaman bisa memonopoli bintang-bintang. Karena itu, dua per tiga bagian terluar memiliki banyak anggota klan roh alam surgawi dan binatang buas. Adapun jumlah mereka, bahkan para astral sendiri tidak dapat menghitung atau bahkan memperkirakan. Sungai bintang surgawi biasa menyebut dua per tiga wilayah gelap ini sebagai sungai bintang luar, sedangkan sepertiga bagian dalam disebut sungai bintang dalam. Perlombaan roh juga sama. Pada saat ini, di galaksi roh, pada bintang yang benar-benar gelap di galaksi luar, terdapat sebuah bintang gelap. Tiba-tiba, fluktuasi spasial muncul dan dua sosok keluar dari sana. Itu tidak lain adalah Fu Yueni dan Luan. Keduanya berdiri di planet ini, dan ketika Luan melangkah ke tanah, hatinya bergetar. Melihat lingkungan yang gelap, tidak ada keraguan bahwa dia telah tiba di spirit galaksi. Sejak mereka memasuki spirit galaksi, misi telah resmi dimulai. Selama dia ada di sini, dia harus memperlakukan dirinya sendiri sebagai anggota sejati dari spirit Rache. Saat mereka berdua muncul, Luan segera merasakan aura. Namun, ini bukanlah aura kematian, melainkan aura air surgawi. Aura ini sangat dekat dengannya, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Segera, seberkas cahaya biru muncul di kejauhan, dan dengan cepat mendekat, terbang di depan Fu Yueni dan Luan. Umum, orang itu segera mengatupkan tangannya dan membungkuk. Orang ini bernama Fu Fan, dan dia adalah salah satu orang yang diatur oleh Klan Fu untuk melakukan pekerjaan intelijen di galaksi roh, dan pangkatnya tidak rendah. Untuk dapat melakukan pekerjaan intelijen di galaksi roh, sebagian besar anggota Klan Fu memiliki kemampuan spasial yang kuat, tidak terkecuali Fu Fan. Dua hari yang lalu, dia menerima misi untuk mengatur agar pengkhianat galaksi roh dikirim ke lokasi yang ditentukan, dan misi ini diatur secara pribadi oleh Fu Yueni. Fu Fan tidak mengetahui detail misinya, yang berarti ini bukan masalah kecil, dan pengkhianat melaporkannya langsung ke Fu Yueni. Setelah membungkuk pada Fu Yueni, Fu Fan memandang orang spirit Rache di sampingnya. Aura yang sangat kuat. Fu Fan memandang Luan, dan Luan kembali menatap Fu Fan. Dia tahu bahwa orang di depannya tidak mengetahui identitas aslinya, dan karakternya galak dan dingin, serta tidak suka berbicara, jadi Luan hanya menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu adalah Cusing. Fu Fan berinisiatif untuk berbicara, dan suaranya lebih sopan. Bagaimanapun juga, pengkhianat dari rasroh sangatlah berharga, dan pengkhianat dari rasroh seperti ini harus diperlakukan sama. N. Suara Luan dingin, dan dia tidak mengatakan apapun. Menurut kecerdasan Fu Fan, pengkhianat dari rasroh ada hubungannya dengan kematian orang tuanya. Karena orang ini melapor langsung ke Fu Yueni, itu berarti jenderal sudah memeriksa identitasnya, dan tidak ada masalah, jadi dia tentu tidak akan mempertanyakannya. Bawa dia ke sana, Fu Yueni memandang Fu Fan dan berkata, Fu Fan tertegun, dan segera mengatupkan tangannya dan berkata, Iya. Dengan itu, dia segera menggunakan kemampuan spasialnya, dan mengubah koordinat spasial, lalu berkata kepada Luan, Luan tidak berkata apa-apa, mula-mula menoleh untuk melihat Fu Yueni, lalu langsung berjalan menuju koordinat spasial yang berubah. Pada kedua sosok itu langsung menghilang, dan hanya Fu Yueni yang tersisa di bintang gelap itu. Fu Yueni tidak terus tinggal. Bagaimanapun, ini adalah sungai Spirit Star, dan meskipun persimpangannya tersembunyi, masih ada sejumlah bahaya. Dia segera menggunakan kemampuan spasialnya untuk bergerak, tetapi dia tidak langsung pindah ke markas garis depan klan Fu. Sebaliknya, dia pertama-tama pindah ke bintang tak berpenghuni di sungai bintang surgawi, dan kemudian pindah kembali ke markas garis depan klan Fu. Alasannya adalah karena dia khawatir koordinat spasial yang belum hilang sepenuhnya akan dikendalikan oleh seseorang, dan dari sana, mereka akan dapat menentukan lokasi markas garis depan klan Fu. Begitu lokasi markas besar ditemukan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fu klan, lantai atas pavilion pusat. Ruang beriak, dan Fuyu ini muncul di kantor. Saat ini, Fuyu masih berdiri di depan meja panjang, dan tidak kembali ke tempat duduknya di belakangnya. Melihat Tuan Muda, Fuyu ini segera membungkuk dan berkata, melapor kepada Tuan Muda, saya telah mengirim Tuan Muda lu kemari. Fuyu tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya bergetar. Pada saat ini, Fuyu akhirnya pindah dan kembali ke tempat duduknya di belakang meja panjang. Meskipun Tuan Muda tidak mengatakan apapun, namun sejak Fuyu menjadi Tuan Muda, dia selalu berada di sisinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Muda? Terlebih lagi, emosi Tuan Muda tergambar di seluruh wajahnya. Tuan Muda, Fuyu ini sedikit ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus berbicara, karena hubungannya dengan Fuyu selalu berupa atasan dan bawahan. Dia seharusnya tidak membicarakan masalah pribadi seperti itu, tetapi setelah memikirkannya, dia masih bertanya, karena Tuan Muda sangat mengkhawatirkan Tuan Muda lu, mengapa Anda membiarkan dia menjalankan misi berbahaya seperti itu? Meskipun Fuyu ini belum pernah menikah, dan belum pernah jatuh cinta, namun dari sudut pandangnya, jika dia jatuh cinta pada seseorang, dia pasti tidak akan membiarkan pria itu menjalankan misi berbahaya seperti itu. Ini adalah sifat manusia. Fuyu memandang Fuyu ini dan tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, matanya menjadi dingin, dan dia berkata, pergi. Hati Fuyu ini bergetar, dan dia tahu bahwa dia memang mengatakan sesuatu yang salah. Dia buru-buru menarik kembali pikirannya dan berkata dengan hormat, Ya, Tuan Muda. Setelah itu, Fuyu ini segera meninggalkan kantor, meninggalkan Fuyu sendirian di ruangan besar itu. Kenapa dia melepaskan Luan? Faktanya, Fuyu pun tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dengan egois, dia tentu saja tidak ingin Luan berada dalam bahaya. Namun secara logika, perang pada awalnya sangat berbahaya. Setiap orang harus berkontribusi semampu mereka, semua orang sama, termasuk dia. Tapi, selain itu, dia punya semacam intuisi. Intuisi ini sangat lemah. Setelah Fuyu menutup matanya, dia melihat jejak intuisi di sepasang matanya yang berbintang. Intuisi ini memberitahunya bahwa setelah Luan pergi ke Galaksi Roh, banyak hal akan berubah, dan itu akan menjadi perubahan yang sangat besar. Tapi, apakah perubahan ini baik atau buruk? Dia tidak tahu. 3.755 Galaksi Roh, Sungai Bintang Luar Itu masih merupakan bintang tanpa nama yang diselimuti kegelapan total. Ruang berfluktuasi, dan dua sosok keluar satu demi satu. Itu tidak lain adalah Luan dan Fufan. Setelah tiba, Luan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Bahkan tidak ada aura. Namun dengan sangat cepat, mereka tidak perlu menunggu lama. Ruang berdesir dan susunan teleportasi muncul. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Aura kematian. Luan memandang orang yang keluar dari susunan teleportasi. Tanpa ragu, dia berasal dari spirit race. Jika berada di medan perang, Luan dan pihak lain akan menjadi musuh hidup dan mati. Tapi pertemuan di sini sungguh berbeda. Terlebih lagi, pihak lain adalah pengkhianat dari spirit race. Dia ada di sisinya. Saudara penggemar, orang itu menangkupkan tinjunya. Saudaramu, Fufan juga menangkupkan tinjunya dan berkata kepada keduanya, Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Cusing dan ini Jiangmu. Jiangmu tidak memiliki informasi apapun tentang Cusing. Dia hanya tahu bahwa orang di depannya bernama Cusing. Dia hanya tahu apa yang Fufan ingin dia lakukan. Agen intelijen dan mata-mata juga seperti itu. Mereka hanya tahu apa yang seharusnya mereka ketahui. Ini adalah pertama kalinya Jiangmu melihat seseorang yang mengkhianati rasroh seperti dia. Dia tahu ada banyak orang seperti dia, tapi tidak banyak. Untuk bisa melihat seseorang yang telah mengkhianati rasroh seperti dia, perasaan ini tak terlukiskan. Saudara Cu, Jiangmu menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Jiang, Luan membalas salamnya, tapi nadanya sangat dingin. Dia memberi orang perasaan bahwa dia tidak suka berbicara. Masih ada yang harus kulakukan. Fufan memandang keduanya dan berkata, Kalian berdua tahu misi kalian. Saya tidak perlu bicara lebih banyak. Terima kasih. Dengan itu, Fufan mengubah ruang di sekitarnya lagi dan menghilang. Segera, hanya Jiangmu dan Luan yang tersisa di bintang besar itu. Setelah Fufan pergi, pandangan Jiangmu menjadi lebih langsung. Dia mengukur Luan. Melihat pihak lain sedang menilai dia, Luan merasa gugup. Tapi tekad Luan sangat kuat. Terlepas dari penampilan atau auranya, tidak ada kekurangan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa kamu tidak pergi? Jiangmu terkejut. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu pasti tahu tentang misiku. Kamu dan aku sama-sama berasal dari rasroh, Jadi ada beberapa hal yang harus aku katakan terlebih dahulu. Luan mengerutkan kening dan berkata, Silakan. Misi yang dia berikan padaku adalah membantumu memasuki kamar dagang. Jiangmu berkata, Saya hanya wakil manajer di kamar dagang, Jadi wewenang saya terbatas. Namun, membantu Anda bergabung dengan kamar dagang bukanlah masalah. Mulai hari ini dan seterusnya, Kamu dan aku berteman. Saya bisa memperkenalkan Anda kepada banyak orang. Mengenai apa yang ingin Anda lakukan, Saya tidak tahu, Saya juga tidak ingin tahu. Tapi, mari kita bicara buruk dulu. Jika sesuatu terjadi padamu, Jangan mengadukanku. Jiangmu berkata, Tidak mudah bagi saya untuk menjadi wakil direktur, Dan saya adalah orang yang sangat penting bagi klan Fu. Selama kamu tutup mulut, Aku akan bisa kabur tanpa cedera meski kamu ketahuan. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Wajah Luan menjadi dingin. Setelah dua tarikan napas, Dia berkata dengan dingin, Saya tidak akan mengkhianati bangsa saya sendiri. Mendengar ini, Jiangmu tersenyum lega dan berkata, Baiklah, Kalau begitu, Ayo berangkat. Dengan itu, Jiangmu segera mengaktifkan susunan teleportasi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi, Jadi dia hanya bisa menggunakan susunan teleportasi. Luan adalah orang pertama yang masuk, Dan Jiangmu mengikuti di belakang, Menghilang keluar sungai astral. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Sungai astral surgawi, Sungai astral bagian dalam. Sungai astral bagian dalam menempati hampir sepertiga dari seluruh sungai astral, Dan terdapat banyak bintang. Kita harus tahu bahwa di sungai astral surgawi, Jumlah bintang yang memiliki kehidupan jauh kurang dari sepertiga jumlah total bintang. Oleh karena itu, Dalam situasi di mana jumlah bentuk kehidupan jauh lebih rendah daripada di sungai astral surgawi, Jumlah bintang di sungai astral bagian dalam cukup untuk dihuni oleh rasroh dan binatang buas. Bahkan ada banyak bintang kosong. Hanya saja bintang kosong tersebut relatif lebih lemah dan nilainya lebih rendah. Pada saat ini, Di atas bintang yang kosong, Susunan teleportasi tiba-tiba terbuka, Dan dua sosok keluar. Itu adalah Luan dan Jiangmu. Mereka muncul di permukaan tanah. Luan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini tandus, Dan tidak ada apa-apa. Tidak ada seorang pun, apalagi kamar dagang. Namun, Luan tidak terkejut. Dia sudah tahu cara mengumpulkan informasi dan menunggu dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Jiangmu membuka susunan teleportasi lainnya. Tata letak kedua susunan teleportasi berbeda, Yang berarti mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Orang dengan kemampuan spasial yang kuat dapat dengan paksa membuka susunan teleportasi orang lain Dan menggunakan persepsi spasial untuk merasakan lokasi semua susunan teleportasi. Begitu seseorang menemukan bahwa ada susunan teleportasi di luar sungai astral, Kemungkinan besar Jiangmu akan terungkap. Jiangmu langsung menghancurkan ruang dan menghancurkan susunan teleportasi yang baru saja tiba. Kemudian, dia menunjuk ke susunan teleportasi lainnya dan berkata, Ayo pergi. Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung masuk. Setelah Luan menghilang, Jiangmu segera masuk dan menutup susunan teleportasi. Tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Sungai astral bagian dalam, di atas bintang. Berbeda dari dua bintang yang baru saja didatangi Luan, Ketika Luan muncul dari susunan teleportasi, Dia segera mendengar banyak suara. Lokasi susunan teleportasi berada di sebuah ruangan di pavilion. Di sampingnya ada sebuah jendela. Luan berjalan ke jendela dan melihat keluar. Itu adalah jalan yang sangat panjang. Lebar jalan setidaknya sepuluh kaki, Dan pavilion di kedua sisi paling banyak memiliki empat lantai. Kebanyakan dari mereka memiliki dua lantai. Jalanan dipenuhi orang dan kereta. Melihat pemandangan ini, hati Luan mencelos. Tanpa ragu, mereka semua berasal dari spirit Rache. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat begitu banyak orang dari spirit Rache. Setidaknya ada beberapa ribu orang di jalan panjang ini. Tentu saja, kekuatan mereka bervariasi, dan kebanyakan dari mereka sangat lemah. Meski begitu, itu sudah cukup membuatnya merasa khawatir. Perlombaan roh memang jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan empat ras utama di masa lalu. Jumlah mereka juga jauh lebih banyak dibandingkan klan Hachiko. Meskipun populasi ras roh tidak dapat dibandingkan dengan populasi manusia di seluruh sungai astral, total populasi mereka mungkin dapat dibandingkan dengan populasi manusia di planet abadi. Jumlah pasti orang-orang ras roh di sungai astral tidak diketahui, tapi yang pasti jumlahnya ribuan, puluhan ribu kali lebih banyak daripada populasi manusia di planet abadi. Bahkan mungkin lebih dari itu. Luan tahu bahwa karena banyaknya bintang di sungai astral bagian dalam dan terbatasnya jumlah orang dari ras roh, sebagian besar ras roh berkumpul di kota-kota dengan bintang yang lebih besar. Hanya ada sedikit orang di luar kota. Ini mirip dengan bintang makam hitam yang pernah dikunjungi Luan di masa lalu. Kehidupan sebagian besar terjadi di kota, dan tidak ada desa atau desa. Ada banyak kota dalam bintang, namun tidak menutup kemungkinan orang tinggal sendirian di pedesaan. Bagaimanapun, di pedesaan sangat aman. Sebagian besar bintang tempat tinggal orang-orang ras roh tidak memiliki binatang buas. Atau lebih tepatnya, mereka hanya memiliki binatang buas di penangkaran. Tidak ada binatang buas di alam liar. Bahkan jika ada binatang buas, mereka tidak akan berani menyerang orang-orang ras roh. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Luan baru saja berjalan ke jendela ketika Jiangmu muncul di kamar satu demi satu. Jiangmu memandang orang Spirit Rache di depannya. Dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakang orang Spirit Rache ini. Namun, dari kepribadian orang ini yang dingin dan kejam, dia mungkin telah mengalami banyak hal hingga menjadi seperti ini. Ini adalah salah satu asetku. Jiangmu berkata pada Luan, Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Anda akan tinggal di sini. Dengan cara ini, kita dapat tetap berhubungan. Ketika Luan mendengar ini, dia menoleh untuk melihat ke arah Jiangmu dan berkata, Saya tidak tinggal di sini. Jiangmu terkejut. Dia bertanya, Lalu di mana kamu tinggal? Aku tidak suka tempat ramai. Kata Luan. Aku punya tempatku sendiri. Melihat pihak lain tidak menghargai tempat yang telah dia persiapkan untuknya, Jiangmu tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat bahu dan berkata, Lakukan sesukamu. Kapan kita akan pergi ke asosiasi pedagang? Luan bertanya. Kami harus membuat beberapa persiapan untuk menyiapkan panggung. Jiangmu berjalan ke jendela dan menunjuk ke kejauhan. Apakah kamu melihatnya? Di ujung jalan panjang itu, ada pavilion berlantai 4. Saya akan pergi dulu. Anda bisa pergi 15 menit kemudian. Katakan saja Anda memiliki misi kelas 2. Seseorang akan membawamu menemuiku. Kesulitan misi kelas 2 tidaklah rendah. Jika saatnya tiba, saya akan dapat menarik Anda ke dalam asosiasi pedagang. Anda akan menjadi penjual jangka panjang untuk asosiasi pedagang. Memahami. Ketika Luan mendengar ini, dia mengangguk sedikit dan berkata, N. Kalau begitu aku pergi dulu. Kata Jiangmu. Jangan lupa, 15 menit kemudian. 3756. Dengan itu, Jiangmu meninggalkan gedung dan dengan cepat terbang menuju asosiasi pedagang di ujung jalan yang panjang. Luan secara alami tahu apa misi kelas 2 yang dibicarakan Jiangmu. Hal itu tertulis jelas dalam informasi yang diterimanya 2 hari lalu. Ini adalah asosiasi pedagang yang sangat besar. Mereka sering mengumumkan misi kepada publik, termasuk material dan material yang dibutuhkan, dan bahkan hadiahnya. Misi Heaven Tier dibagi menjadi enam tingkatan. Misi kelas 2 sudah sangat sulit bagi para pembudidaya tingkat surga. Setelah selesai, seseorang akan diberi imbalan yang mahal. Adapun mitra bisnis yang disebutkan Jiangmu, asosiasi pedagang akan memilih untuk bekerja sama dengan pedagang yang lebih andal dan efisien untuk kerja sama jangka panjang. Misi akan diberikan kepada orang-orang ini terlebih dahulu. Terutama semakin banyak misi khusus, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Mereka kurang layak untuk diumumkan, sehingga misi tersebut akan dijalankan oleh mitra bisnis tersebut. Dan karena kerja sama tersebut, para pedagang ini akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan asosiasi pedagang. Mereka akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak personel manajemen dari asosiasi pedagang, dan bahkan personel manajemen inti. Target Luan bukanlah asosiasi pedagang, tapi manajer sebenarnya dari asosiasi pedagang, klan Jiang. Menurut informasi klan Fu, status klan Jiang dalam perlombaan roh tidaklah rendah. Mereka dianggap sebagai klan kelas satu. Sama seperti klan Huo yang pernah menyerang Luan, status klan Jiang pada dasarnya sama dengan klan Huo. Mereka memiliki beberapa seniman bela diri Rilem Raja Surgawi. Namun dibandingkan dengan klan papan atas seperti klan Lu, mereka masih sedikit lebih rendah. Namun, hanya ada sedikit informasi tentang klan papan atas seperti klan Lu, apalagi mendekati mereka. Bertindak secara paksa hanya akan lebih berbahaya. Tujuan Luan kali ini adalah menggunakan asosiasi pedagang untuk secara bertahap lebih dekat dengan klan Jiang dan menjalin hubungan dengan anggota inti klan Jiang. Dan menurut informasi klan Fu, klan Jiang tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan tingkat atas, namun tidak jelas hubungan seperti apa itu. Lebih penting lagi, informasi tersebut menyatakan bahwa bahkan klan Jiang sedang berpindah-pindah di sungai Bintang Surgawi, mencari sesuatu. Karena itu, selama dia bisa menghubungi anggota inti klan Jiang dan mengetahui rahasianya, itu sudah cukup. Asosiasi pedagang ini milik klan Jiang. Meskipun klan Jiang memiliki banyak asosiasi pedagang, asosiasi pedagang ini adalah salah satu asosiasi pedagang yang lebih besar dan sangat penting. Jika klan Jiang benar-benar mengeluarkan misi yang berkaitan dengan sungai Bintang Surgawi kepada mitra bisnis mereka, mereka mungkin dapat menemukan petunjuk tentang rahasia 90 ribu tahun lebih cepat. Namun, Luan tidak terlalu berharap akan hal ini. Lagipula, rahasia 90 ribu tahun tidak mungkin diketahui semua orang. Berbagai klan rasroh pasti sangat mementingkan hal itu. Luan tidak tinggal lama di pavilion. Dia segera meninggalkan pavilion dan berjalan ke jalan. Dari sini menuju kamar dagang di ujung jalan panjang, dibutuhkan setidaknya setengah seperempat jam berjalan kaki. Karena itu, Luan ingin berjalan perlahan di jalan yang panjang. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk memberikan dirinya proses penerimaan secara bertahap. Sebagai pendatang baru, kondisi pikiran Luan belum sepenuhnya stabil. Dia perlu menenangkan diri dan berasimilasi dengan kota astral ini. Justru karena itulah dia harus segera menyerap semua ilmu yang ada di sini, jangan sampai dia merasa belum pernah melihat apapun sebelumnya. Berjalan keluar dari pavilion, Luan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Benar saja, saat itu gelap gulita. Hanya beberapa bintang yang memancarkan cahaya merah. Jauh di langit, ada aliran cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas. Aliran cahaya inilah yang menerangi seluruh alam semesta yang luas. Karena lampu merah ada di mana-mana di alam semesta yang luas, tidak ada perbedaan antara siang dan malam di bintang-bintang. Di mana-mana ada pemandangan merah kehitaman. Saat itu bahkan lebih gelap dari fajar. Tidak hanya di alam semesta yang luas, tetapi bahkan di dalam bintang-bintang, terdapat banyak bekas darah yang samar. Inilah kekuatan kematian. Di bawah cahaya ini, lebih mudah bagi Luan untuk menyembunyikan mata dan auranya. Harus dikatakan bahwa aura galaksi roh dan sungai bintang surgawi benar-benar berbeda. Ini adalah perbedaan mendasar. Ini berarti kedua galaksi tersebut pada dasarnya berbeda. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan kekuatan kematian. Jika orang-orang dari sungai bintang surgawi datang ke sini, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Dengan sangat cepat, kesadaran mereka akan terpengaruh oleh kekuatan kematian dan mereka akan terbunuh olehnya. Namun, Luan tidak mengalami masalah ini. Dia berjalan di jalan yang panjang, tidak berbeda dengan orang-orang spirit rache lainnya. Saat dia berjalan, Luan mengamati toko-toko di kedua sisi jalan yang panjang. Dia juga mengamati adat istiadat di sini untuk melihat apakah ada perbedaan antara apa yang telah dia pelajari. Fakta membuktikan bahwa informasi tersebut sangat akurat. Orang-orang di jalan panjang terlihat sangat ekstrovert. Kebanyakan dari mereka terlihat sangat percaya diri, bahkan sedikit sombong. Dibandingkan dengan peradaban sungoku, orang-orang di jalan panjang jelas jauh lebih berisik dalam hal ucapan, ekspresi, dan gerakan tubuh. Mereka tidak peduli dengan hal-hal sepele. Beberapa orang bahkan menari-nari secara berlebihan. Peradaban yang berbeda memiliki pro dan kontra yang berbeda. Mungkin karena ia besar di peradaban sungoku, Luan merasa peradaban sungoku lebih baik. Luan berjalan dan berhenti. Dia secara acak memasuki beberapa toko untuk mengamati. Melalui benda-benda nyata, ia menegaskan ilmu yang telah dipelajarinya. Hal ini membuat pengetahuan menjadi lebih intuitif. Pakaian Luan relatif sederhana. Meski begitu, banyak orang di jalan yang memandangnya. Itu bukan karena Luan telah mengekspos dirinya sendiri, tapi karena orang-orang di jalan panjang pada umumnya lebih lemah. Para penggarap alam surgawi bahkan lebih jarang lagi. Meskipun pakaian Luan sederhana, sekilas orang bisa tahu bahwa pakaian itu terbuat dari bahan yang hanya dipakai oleh para penggarap alam surgawi. Ini berarti Luan adalah seorang kultifator alam surgawi. Secara alami, orang-orang akan memandangnya. Luan tidak suka ditatap. Apalagi dengan kepribadiannya yang sekarang, dia tidak menyukai tempat keramaian. Setelah berjalan melewati beberapa toko, dia tidak berhenti. Dia terus berjalan menuju asosiasi pedagang. Dia berjalan ke pintu masuk asosiasi pedagang. Tepat setengah jam telah berlalu. Luan berdiri di depan asosiasi pedagang. Asosiasi pedagang ini sangat besar. Itu adalah bangunan empat lantai yang langka di jalan panjang. Panjangnya sekitar seribu kaki dan memakan hampir separuh jalan. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan asosiasi pedagang. Luan tidak berhenti. Dia berjalan di depan orang banyak. Begitu Luan masuk, seseorang melihat tamu baru itu. Meskipun asosiasi pedagang ini milik klan Jiang, mereka tentu saja harus sopan saat berbisnis. Selain itu, tamu baru tersebut adalah seorang kultifator alam surgawi. Dia segera naik dan bertanya, apa yang kamu butuhkan? Luan memandang orang itu dan berkata sesuai dengan instruksi Jiangmu, saya harus menyelesaikan misi kelas 2. Misi kelas 2. Mendengar ini, orang tersebut tercengang. Dia hanya seorang kultifator alam normal, tapi dia tahu apa arti misi kelas 2. Dia segera berkata, silakan ikuti saya. Segera, orang itu membawa Luan ke puncak gedung. Tak lama kemudian, keduanya sampai di lantai 2. Mereka berjalan ke koridor yang panjang dan akhirnya berhenti di depan sebuah ruangan. Pintu kamar terbuka. Orang di dalamnya adalah Jiangmu. Pengawas. Orang tersebut segera melapor kepada Jiangmu, teman ini mengatakan dia telah menyelesaikan misi kelas 2. Oh, ekspresi Jiangmu jelas terlihat senang. Dia segera berdiri dan berkata, silakan masuk. Kemampuan aktingnya sangat kuat. Luan tidak bisa melihat kekurangan apapun dalam kata-kata atau ekspresinya. Jika keduanya tidak bertemu begitu saja, bahkan Luan pun akan tertipu. Kamu boleh pergi, kata Jiangmu kepada orang itu. Ya, orang itu pergi. Luan memasuki ruangan bersama Jiangmu dan duduk di samping. Gaomu dengan cepat mengeluarkan dua benda dari cincin interspatialnya. Salah satunya adalah kertas misi dengan isi misi tertulis di atasnya. Yang lainnya adalah batu, biji yang sangat berharga. Luan mengambil kertas itu dan segera melihat misinya. Itu untuk menemukan biji yang sangat langka. Luan pernah melihat biji ini di ruang kerjanya sebelumnya. Dia tahu karakteristiknya. Jelas sekali bahwa Jiangmu ingin dia mengingat misi kelas 2 ini sehingga dia tidak memiliki kekurangan apapun. Kemudian, Jiangmu mengambil biji di atas meja dan berseru, batu besok malam ini sungguh indah. Ini barang berkualitas tinggi. Saat dia berbicara, Jiangmu mengeluarkan tiga kotak berokat dari cincin interspatialnya dan berkata, ini adalah hadiahmu. Oh benar, bolehkah aku tahu namamu? Cu Sing, kata Luan. Jadi itu saudara Cu. Jiangmu tersenyum dan berkata, saya melihat saudara Cu adalah orang yang berbakat dengan kekuatan besar. Anda juga bisa mendapatkan batu malam besok ini. Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan saya? Dengan begitu, Anda bisa menerima lebih banyak misi. Jika saudara Cu dapat menerima lebih banyak hadiah, perusahaan kami juga dapat menerima lebih banyak sumber daya. Bukankah itu luar biasa? Petik dua petik dua. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berpikir keras. Jiangmu jelas terkejut. Dia kemudian berkata, jika Anda bekerja sama dengan kami, kami dapat membantu Anda jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari. Apapun yang ingin Anda perdagangkan akan jauh lebih murah. Apakah Anda tidak tergoda? Petik dua petik dua. Luan memandang Jiangmu. Setelah beberapa tarikan napas, dia akhirnya berkata, oke. 3.757 Di dalam kamar, melihat Luan akhirnya setuju, Jiangmu tersenyum dan mengeluarkan tanda dari cincinnya. Dia menyerahkannya kepada Luan dan berkata, ini adalah bukti kerja sama kamar dagang. Jagalah dan jangan sampai hilang. Luan melihat token itu dan mengambilnya. Setelah melihatnya, dia memasukkannya ke dalam cincin intersepatialnya. Ada satu hal lagi yang penting. Jiangmu berkata, delapan hari kemudian, kamar dagang akan mengadakan jamuan internal untuk menjamu semua mitra bisnis. Ini bukan jamuan kecil. Saat itu, tidak hanya banyak mitra usaha yang datang, para petinggi kadin juga akan datang. Suara Jiangmu berhenti, tetapi pada saat yang sama, sebuah suara muncul di lautan kesadaran Luan, berkata, bahkan klan Jiang mungkin akan mengirimkan beberapa pukulan besar. Saudara Chu, jangan lewatkan kesempatan langkah ini. Klan Jiang akan mengirim orang. Jantung Luan berdetak kencang. Dia menganggup dan berkata, baiklah. Karena saya bekerja sama dengan kamar dagang, ada baiknya untuk mendapatkan lebih banyak teman. Melihat Luan setuju, Jiangmu tersenyum dan berkata, masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Tuan, silakan lanjutkan. Luan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, jika dia tinggal terlalu lama, akan menimbulkan kecurigaan. Dia berdiri dan berkata kepada Jiangmu, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Luan meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Namun, meskipun Luan meninggalkan ruangan, dia tidak meninggalkan kamar dagang. Setelah menyelesaikan transaksi, dia ingin melihat misi apa yang harus dikeluarkan kamar dagang. Misi yang diumumkan ke publik berada di sebuah ruangan besar tidak jauh dari lobby lantai satu. Luan baru saja lewat, jadi dia tahu di mana itu dan langsung pergi ke sana. Misi dibagi menjadi enam kelas. Ada enam papan buletin besar di ruangan itu. Misi kelas enam hanya bisa diselesaikan oleh manusia surga. Ada lebih banyak orang di depan papan buletin untuk tiga kelas terakhir. Jelas ada lebih sedikit orang di depan papan buletin untuk tiga kelas pertama. Terutama papan buletin misi kelas satu, tidak ada seorang pun di depannya. Luan tidak sedang terburu-buru. Dia memulai dengan misi kelas enam yang paling rendah, yaitu mengumpulkan beberapa materi. Pada misi kelas lima dan empat, proporsi misi material jelas lebih rendah. Ada beberapa misi yang mengharuskan membunuh orang atau binatang buas. Sedangkan untuk tiga level pertama, semakin banyak misi yang perlu diselesaikan. Pada saat ini, Luan sedang berdiri di depan misi kelas dua, melihat misi yang tertulis di papan buletin. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang sulit ditemukan atau membunuh orang-orang berkuasa. Kemungkinan besar, kekuatan targetnya jauh lebih tinggi daripada kekuatan Luan. Kemudian, Luan berjalan ke depan misi kelas satu. Ada juga banyak misi kelas satu, tetapi di puncak semua misi, ada misi yang membuat hati Luan bergetar, dan bahkan matanya sedikit menyipit. Misi di level tertinggi itu sederhana. Bunuh Luan. Luan mengangkat kepalanya untuk melihat kalimat ini. Dia benar-benar tidak menyangka namanya akan muncul dalam pengumuman misi kamar dagang, dan bahkan terdaftar di urutan teratas. Saat ini, pengusaha lain juga berjalan ke papan pengumuman untuk misi kelas satu. Ketika dia melihat Luan melihat misi di atas, dia berinisiatif untuk berkata, dikatakan bahwa hadiah untuk misi ini sangat besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa kamu dapat mencapai langit dalam satu ikatan. Setelah Anda menyelesaikannya, Anda dapat menerima hadiah dari semua serikat pedagang. Anda juga akan dikenali oleh semua klan besar dan tidak perlu khawatir selama sisa hidup Anda. Mendengar ini, Luan memandang pria itu dan berkata dengan suara yang dalam, hanya saja orang ini terlalu sulit untuk dibunuh. Iya. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan dua pertempuran belum mampu membunuh pengkhianat ini, yang berarti pengkhianat ini sangat beruntung. Dengan itu, pria itu memandang Luan, mengukurnya, dan bertanya, yang mulia terlihat sangat asing. Apakah Anda baru saja datang ke kamar dagang ini? Orang ini telah menerima misi di kamar dagang ini selama lebih dari 100 tahun. Dia akan tinggal di sini ketika dia tidak ada pekerjaan, jadi dia ingat dengan jelas siapa yang datang ke sini untuk membaca pemberitahuan itu. Dia memang belum pernah melihat orang di depannya, dan dia sangat yakin. Saya jarang datang ke sini. Suara Luan sangat dingin, dan dia tidak ingin berbicara dengan orang ini. Sebaliknya, dia melihat ke arah anggota staff di samping papan buletin dan bertanya, di mana saya dapat melihat misi internal. Anggota staff itu tertegun dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda punya tandanya? Luan mengeluarkannya dari cincinnya. Ketika anggota staff melihatnya, dia langsung berkata, Yang Mulia, silakan ikuti saya. Tidak perlu, aku akan membawanya ke sana. Orang yang tadi berbicara dengan Luan segera menyelanya dan berkata kepada Luan sambil tersenyum, Aku juga punya tanda, dan aku ingin pergi juga. Ayo pergi bersama. Benar sekali, orang ini telah berada di sini selama lebih dari 100 tahun dan merupakan mitra jangka panjang kamar dagang, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk memiliki token. Luan memandang orang ini. Sejujurnya, dia merasa sedikit gugup karena seseorang tiba-tiba mendekatinya, tapi dia tetap tenang dan berkata, Ayo pergi. Orang itu segera memimpin jalan dan meninggalkan ruangan bersama Luan, dan mereka berjalan menyusuri koridor. Ruang tempat dikeluarkannya misi internal juga ada di lantai pertama. Orang itu berkata kepada Luan sambil berjalan, kamu harus tahu bahwa misi internal tidak bisa dibocorkan, kan? Mem, Luan menjawab, Tentu saja, dia tidak bisa mengungkap rahasia misi yang tidak diumumkan ke publik. Semua orang memahami prinsip ini, yang juga berarti orang ini terus-menerus berbicara dengannya, tetapi dia masih tidak mengetahui alasannya. Tak lama kemudian, orang itu berhenti di depan sebuah ruangan. Pintunya tertutup, dan ada seorang anggota staff di depan pintu. Orang tersebut mengeluarkan tokennya dan berkata kepada anggota staff, Apakah saya memerlukan token? Tidak peduli siapa itu, kamu harus mengambil tokennya. Anggota staff secara alami mengenali orang ini, tetapi peraturannya memang demikian, dan dia harus mengikutinya. Anggota staff memandang Luan, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Luan mengeluarkan tokennya, dan anggota staff mengizinkannya masuk dan membuka pintu. Keduanya masuk, dan pintu ditutup. Selain dua orang yang baru saja masuk, ada empat orang lainnya di ruangan itu. Ada tiga pria dan satu wanita, dan aura mereka sangat kuat. Kalian juga di sini. Orang di samping Luan jelas akrab dengan semua orang, dan dia menyapa keempat orang itu dengan suara keras. Kempat orang itu secara alami memandang kedua orang itu, dan salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, Saudara Liu, mengapa kamu baru ada di sini sekarang? Kemudian, pria itu memandang Luan yang masuk ke kamar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Aku baru mengenal saudara ini. Orang itu segera melihat ke arah Luan dan berkata, lihat kepala ini, nama keluarga saya adalah Liu, dan nama saya adalah Tian En. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Luan memandang Liu Tian En dan berkata dengan suara yang dalam, Cusing. Melihat Luan berbicara, keempat orang itu sedikit mengernyit. Mereka tidak sebaik Liu Tian En, dan jelas sekali bahwa Cusing ini adalah orang yang dingin. Karena itu masalahnya, mereka tidak dapat mengganggunya. Mereka menoleh ke Liu Tian En dan berkata, kalau begitu saudara Liu bisa melihat-lihat saja. Tidak ada misi baru. Liu Tian En berbicara kepada ketiga pria, dan wanita itu, sementara Luan berjalan pergi dan berjalan ke papan buletin sendirian. Hanya ada dua papan buletin di ruangan besar ini, dan tidak ada tingkat. Namun, hadiah di papan menurun dari atas ke bawah, yang berarti semakin tinggi level misinya, semakin tinggi pula hadiahnya. Tentu saja, itu juga lebih sulit. Luan dengan cepat memindai kedua papan buletin tersebut, dan itu juga merupakan misi untuk mengumpulkan materi dan membunuh orang. Nama Luan tidak ada dalam misi pembunuhan di sini, tapi hal itu tidak diperlukan. Luan sedang mencari misi yang mengharuskan dia pergi ke Sungai Bintang Surgawi untuk menyelesaikannya. Setelah dengan cepat melihat-lihat kedua papan buletin, Luan yakin dia tidak melewatkan apapun, tapi memang tidak ada apa-apa. Namun, ini adalah hal yang normal. Meskipun ini adalah misi internal yang tidak diumumkan kepada publik, hal ini sebenarnya bukanlah rahasia. Misi inti yang benar-benar rahasia pasti akan diberikan kepada orang-orang klan Jiang untuk diselesaikan. Hanya misi yang kurang rahasia yang akan diberikan kepada mitra eksternal. Pergi ke Sungai Bintang Surgawi untuk mencari sejarah 90 ribu tahun jelas merupakan masalah besar. Bagaimana bisa diberikan kepada orang luar? Bahkan setelah melihat-lihat papan buletin dan tidak ada misi yang dia inginkan, Luan tidak segera pergi. Kalau tidak, bagi pendatang baru yang menyelesaikan papan buletin dengan begitu cepat, akan ada masalah besar. Oleh karena itu, Luan dengan sabar memeriksa setiap misi lagi dan dengan cermat mengamati imbalannya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Luan merasa sudah waktunya dan siap untuk pergi. Luan pergi, dan tentu saja tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Namun, saat Luan berbalik, Liu Tian, N muncul di depan Luan lagi. Saudara Chu, jika ada kesempatan di masa depan, bagaimana kalau kita menjalankan misi bersama? Liu Tian, N berkata, Anda tahu, sebagian besar misi sangat sulit diselesaikan sendirian. Saya melihat saudara Chu sendirian. Bagaimana kalau kita bekerja sama di masa depan? Ketika ketiga pria dan wanita itu melihat Liu Tian, N, mereka tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, mereka pernah mengalami hal ini sebelumnya. Kepribadian Liu Tian, N adalah seperti ini. Dia ingin membangun hubungan baik dengan semua orang. Namun, Luan memandang Liu Tian, N di depannya dan berkata dengan dingin, saya selalu menjadi serigala yang sendirian. Saya tidak bekerja sama. 3758. Mendengar penolakan singkat Luan, ketiga pria dan wanita itu sangat terkejut. Ada banyak orang yang datang dan pergi sendirian, tapi tidak banyak yang memiliki sikap yang sama seperti Luan. Lagi pula, memiliki satu teman lagi merupakan hal yang baik, dan sikap Luan sangat jauh. Jelas sekali bahwa dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Liu Tian. Namun, melihat wajah orang ini, kepribadian seperti ini tidak terkecuali. Namun, Luan berhasil membuat ketiga pria dan wanita itu membencinya hanya dengan beberapa kata. Jarang sekali melihat seseorang yang bisa berpura-pura seperti ini. Luan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Liu Tian, dia juga tidak peduli dengan apa yang dipikirkan ketiga pria dan wanita itu. Dia langsung meninggalkan ruangan. Luan dengan cepat tiba di luar kota. Banyak ahli alam surgawi telah membuat lingkaran teleportasi di luar kota. Lagi pula, untuk membuat lingkaran teleportasi di kota, seseorang harus membeli properti, atau itu akan sangat merepotkan. Bagi ahli alam surgawi seperti Luan yang datang sesekali, mendirikan lingkaran teleportasi di luar kota adalah hal yang normal. Setelah Luan mengatur lingkaran teleportasi, dia segera pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di galaksi roh, di perbatasan antara galaksi dalam dan luar. Cahaya berdarah di sini menjadi sangat langka, hampir tidak ada bedanya dengan kegelapan. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi fluktuasi di ruang angkasa, diikuti oleh sosok yang muncul dari udara tipis. Itu adalah Luan. Dia tidak melewati lingkaran teleportasi, tetapi berpura-pura melewati lingkaran teleportasi. Fu Yueni memberinya banyak koordinat spasial, dan ini adalah salah satunya. Itu juga merupakan bintang yang selalu dia jalani menurut informasinya sendiri. Sejak dia tinggal di sini, dia harus membuat banyak jejak kehidupan. Luan segera bersiap di sini dan berteleportasi ke berbagai bagian bintang untuk membiasakan diri dengan lingkungan bintang tersebut. Untungnya, bintang ini sangat biasa, dan sumber dayanya tidak banyak. Hanya ada sebuah danau yang dapat digunakan untuk menambah kekuatan seseorang, memungkinkan seseorang yang belum mencapai alam surgawi untuk hidup. Danau berdarah itu mengandung banyak energi kematian. Selama seseorang meminum air di danau, itu dapat memastikan bahwa salah satu rasro akan hidup sehat. Setelah menggunakan waktu tertentu untuk membuat banyak jejak kehidupan di bintang ini, Luan pergi ke beberapa bintang lainnya, termasuk bintang tempat dia memperoleh materi misi kelas 2. Dia harus meninggalkan lingkaran teleportasi pada bintang-bintang ini. Ini karena dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Meskipun dia tidak menyangkal bahwa dia memiliki kemampuan ini, dia tidak dapat dengan mudah mengungkapkannya. Luan tidak tinggal lama di Galaksi Roh setelah meninggalkan susunan teleportasi dan jejak di setiap bintang. Dia segera menggunakan teleportasi luar angkasa dan menghilang dari spirit galaksi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sungai Tianxing, markas garis depan Klan Fu. Fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di pavilion pusat, tetapi tidak muncul di kantor. Luan tidak yakin apakah ada orang lain di kantor Fuyu. Karena itu, Luan dipindahkan ke kamar Fuyu. Kamar kerja Fuyu memiliki susunan spasial khusus yang mencegah masuknya segala jenis persepsi, termasuk persepsi spasial. Hanya Fuyu sendiri yang tahu apa yang terjadi di dalam. Satu-satunya orang yang tahu cara pindah ke kamar kerja adalah dia dan Luan. Karena itu, ketika dia merasakan seseorang telah muncul di kamar kerja, dia segera tahu bahwa Luan telah kembali. Memang ada orang lain di kantor, dan dia sedang mengatur berbagai hal. Ketika dia merasakan bahwa Luan telah kembali, dia tampak lega, dan sejumlah besar tekanan telah hilang. Dia segera mengatur segalanya dan membiarkan orang-orang ini pergi, sementara dia segera berteleportasi ke kamar kerja. Memang benar, itu adalah Luan. Melihat Luan telah kembali dengan selamat, ekspresi Fuyu jelas jauh lebih baik. Dia langsung bertanya, Suamiku, bagaimana kabarnya? Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari Fuyu. Dia menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk bertemu Liu Tianen dan yang lainnya di depan papan buletin. Setelah Luan selesai, Fuyu sedikit mengernyit. Tanpa mengalaminya secara pribadi, dia tidak tahu apakah Liu Tianen adalah masalah hanya dengan mendengarkan. Lagipula, ekspresinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Begitu dia menjalankan misi, Luan harus membuat sebagian besar keputusan sendiri. Perjamuan delapan hari kemudian adalah kesempatan besar. Saya harus mempersiapkannya dengan baik, Luan berkata dengan serius. Jangan terlalu disengaja. Fuyu berkata, Jiangmu, Liu Tianen, dan yang lainnya sudah mengetahui seperti apa kepribadian suami. Jika suami tiba-tiba berperilaku tidak normal, mereka mungkin akan curiga. Liu Tianen dan yang lainnya mungkin memiliki hubungan dekat dengan supervisor lainnya. Jika Anda menjelaskan situasinya, suami mungkin akan diselidiki. Hubi adalah seseorang yang tiba-tiba muncul. Begitu Anda dicurigai, meskipun mereka tidak menemukan apapun, Anda akan tetap waspada. Suamiku, jangan cemas. Santai saja. Luan tahu bahwa pekerjaan intelijen tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Dia menganggup dan berkata, saya akan berhati-hati. Setelah memikirkannya, Luan berkata, jika saya muncul terlalu sering, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan dalam waktu singkat. Mengapa saya tidak muncul di jamuan makan delapan hari kemudian? Oke, Fuyu setuju. Lagi pula, semakin dia bergerak tanpa target yang akurat, semakin banyak perhatian yang akan dia tarik. Dia berkata, Liu Yi pasti sangat mengkhawatirkanmu. Suamiku, kembalilah. Dengan itu, Fuyu menggunakan air surgawi untuk menutupi seluruh tubuh Luan. Riasannya otomatis hilang, memperlihatkan wajah asli Luan. Luan mengambil cincin itu dari Fuyu dan mengeluarkan pakaiannya untuk diganti. Apapun yang terjadi, lebih nyaman jika tidak ada lapisan di permukaan tubuh. Sungguh melelahkan memakai riasan. Setelah mengganti pakaiannya, Luan menatap Fuyu di depannya dan tiba-tiba tertegun. Sangat cantik. Fuyu adalah tipe wanita cantik yang akan memukau tidak peduli berapa kali dia melihatnya. Dia begitu cantik hingga dia tidak terikat, begitu cantik hingga dia kedinginan, begitu cantik hingga dia kesepian. Luan memandang Fuyu. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Luan adalah pria berdarah panas. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dan Fuyu adalah istrinya. Hal ini membuat mulutnya kering. Namun, Luan bukanlah orang yang kuat. Pikiran yang tiba-tiba ini membuatnya merasa sedikit malu. Dia hanya bisa terbatuk ringan untuk menyembunyikan pikirannya dan berkata, kalau begitu, aku pergi dulu. Bagaimana emosi Luan bisa luput dari pandangan Fuyu yang berbintang? Meski mata Luan gelap, Fuyu masih bisa membaca pikiran Luan. Melihat ekspresi gelisah Luan, Fuyu tersenyum tipis dan berinisiatif berjalan ke depan dan meraih tangan Luan. Apa yang ingin kamu lakukan, suami? Fuyu bertanya dengan lembut. Suaranya seperti melodi indah yang mengelilingi telinga Luan. Luan menatap mata Fuyu yang berbintang dan melihat senyuman Fuyu. Dia tidak bodoh. Jadi, tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Planet abadi, markas besar aliansi tripartit. Fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di kantor Liu Yi. Liu Yi segera melihat ke atas. Orang yang muncul bukanlah orang lain, tapi Luan. Suami, Liu Yi sepertinya tiba-tiba sadar. Dia segera berdiri dan berteriak gembira. Tidak ada orang lain di ruangan itu, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Melihat ekspresi gembira istrinya, Luan tahu betapa khawatirnya dia. Liu Yi melemparkan dirinya ke pelukan Luan dan pergi tidak lama kemudian. Dia adalah orang yang emosional, tapi dia juga orang yang rasional. Dia harus mengetahui apa yang dialami suaminya agar dia bisa memberikan sarannya sendiri. Luan tidak menyembunyikan apapun dari Liu Yi dan menceritakan semuanya padanya. Ketika dia mendengar bahwa akan ada perjamuan dalam delapan hari, Liu Yi menjadi semakin gugup. Kamar dagang besar manapun akan memiliki personel anti-intelijen jangka panjang, kata Liu Yi. Saya tidak yakin apakah Liu Tianen termasuk salah satunya, tapi itu memang mungkin. Selain itu, pasti akan ada orang seperti itu di perjamuan delapan hari lagi. Karena Anda adalah wajah baru, seseorang pasti akan mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Anda. Jika Liu Tianen adalah satu-satunya yang mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Anda di jamuan makan, maka dia pastilah personel intelijen kamar dagang. Kalau ada orang lain, pasti ada personel intelijen di antara mereka. Suamiku, kamu harus memberi perhatian khusus saat itu. Setelah memikirkannya, Liu Yi menambahkan, terutama wanita. Wanita. Luan tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Semua orang akan mewaspadai personel intelijen wanita. Lagipula, pahlawan pun punya kelemahan terhadap persona wanita cantik. Ini adalah prinsip yang diketahui semua orang. Liu Yi berkata, namun, sangat mudah untuk lengah terhadap personel anti-intelijen perempuan. Banyak agen yang menyamar telah jatuh ke tangan perempuan. Ini adalah metode yang biasa. Luan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia langsung teringat pada wanita di antara tiga pria dan satu wanita yang dia temui hari ini. Namun, wanita ini tidak berbicara dengannya dari awal hingga akhir. Dia bisa saja waspada, tapi dia tidak bisa begitu yakin. Oke, Luan menganggup dan berkata, saya mengerti. 3.759 Dalam delapan hari, Luan muncul di markas besar aliansi tripartit sebanyak tiga kali. Dia tidak muncul dengan sengaja, seperti biasa. Kadang-kadang, dia pergi ke kantor Liu Yi untuk memeriksanya, dan kemudian pergi berkultivasi. Faktanya, Luan memang sedang berkultivasi. Dia telah mempelajari semua informasi yang dia butuhkan. Dia tidak berkultivasi selama lebih dari 20 hari. Sejak dia mulai berkultivasi, dia sudah lama tidak berkultivasi. Namun, separuh waktu, dia tidak berkultivasi di sungai Bintang Surgawi tetapi di sungai Bintang Roh. Pada hari kelima, Luan pergi ke sungai Spirit Star lagi setelah Fu Yueni merias wajah. Dia pertama kali pergi ke kamar dagang kota dan melihat sekilas misinya. Seperti orang lain, dia memeriksa apakah ada misi baru yang dia minati. Setelah memastikan bahwa tidak ada misi yang terkait dengan sungai Bintang Surgawi, Luan keluar kota dan meninggalkan Bintang melalui susunan teleportasi. Luan tidak pergi ke sungai Bintang Luar tetapi ke Bintang lain di sungai Bintang Dalam yang tidak memiliki kota. Ada banyak kamar dagang yang menjual koordinat Bintang tersebut. Luan tidak perlu membelinya dari kamar dagang. Koordinat spasial terperinci ada di Intelijen. Alasan mengapa dia pergi ke Bintang-Bintang ini bukanlah untuk menjalankan misi tetapi murni untuk berkultivasi. Ini juga salah satu alasan penting mengapa dia pergi ke sungai Spirit Star. Tidak ada energi kematian di sungai Bintang Luar, atau jumlahnya sangat sedikit, sehingga Luan tidak dapat berkultivasi. Jika dia ingin berkultivasi, dia harus berada di sungai Bintang Dalam. Ada banyak energi kematian di sini, yang berarti bagi Luan. Luan tahu betul bahwa semakin dekat dia ke inti Sungai Star, semakin kuat energi kematiannya. Tapi masalahnya adalah bintang-bintang dalam pada dasarnya ditempati oleh klan teratas. Orang-orang rasroh biasa tidak bisa pergi ke sana sama sekali, apalagi binatang buas ganas. Lebih jauh lagi ditempati oleh klan teratas. Kota yang dikunjungi Luan tidak lagi berada dalam lingkaran inti. Belum lagi bintang tempat Luan berada bahkan tidak memiliki kota. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa energi kematian di sini sangat tipis. Namun meski begitu, ini sudah cukup bagi Luan. Yang ingin dirasakan Luan adalah lingkungan seluruh Sungai Spirit Star. Karena Sungai Bintang yang dibentuk oleh energi kematian pada dasarnya berbeda dari Sungai Bintang Surgawi. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Meskipun dia sedang duduk bersila di sini, Luan bisa merasakan banyak perasaan berbeda. Bahkan ketika dia berkultivasi di dunia bawah tanah delapan benua kuno di bintang abadi, Luan tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. Bagaimanapun, dunia bawah tanah terletak di planet abadi. Tidak peduli seberapa padatnya kekuatan kematian, ia masih memiliki aura planet abadi yang kuat. Namun, tempat ini sangat berbeda. Kekuatan di sini sangat murni. Luan tidak pernah tinggal di lingkungan yang hanya memiliki kekuatan kematian untuk waktu yang lama. Tapi kali ini, dia duduk bersila di atas bintang selama dua hari penuh. Dalam dua hari ini, dia tidak sengaja melakukan apapun. Sebaliknya, dia hanya menghirup bintang tersebut, membiarkan energi kematian di galaksi roh terus diserap ke dalam tubuhnya dan dikeluarkan. Perasaan ini membuat Luan merasa sangat jernih. Dalam proses fokus pada budidaya, delapan hari berlalu dengan sangat cepat. Karena dua hari berkultivasi di galaksi roh, Luan merasa wilayahnya telah meningkat. Meski efeknya tidak besar dan bahkan bisa diabaikan, perasaan jernih ini bisa memengaruhinya untuk waktu yang lama, sehingga kultivasinya di masa depan menjadi lebih lancar. Delapan hari kemudian, dijamuan makan kamar dagang. Kamar dagang ini hanyalah salah satu bisnis klan Jiang. Namun, itu adalah salah satu hal yang lebih penting. Oleh karena itu, skala perjamuannya tidaklah kecil. Luan tiba di kamar dagang pada waktu yang tepat. Perjamuan masih digelar di gedung kamar dagang. Di gedung sebesar itu, terdapat banyak tempat untuk mengadakan jamuan makan. Luan tiba pada waktu yang tepat. Setelah sampai di kamar dagang, dia mengeluarkan tokennya dan menunjukkannya kepada staff. Staff segera membawa Luan ke ruang perjamuan. Di koridor, Luan melihat dua orang yang bepergian bersamanya. Tak ayal, mereka juga diundang para pebisnis. Segera, Luan tiba di pintu masuk ruang perjamuan. Saat ini, di dalam sangat bising. Ada banyak percakapan yang riuh dan tawa yang nyaring. Luan berdiri di depan pintu masuk dan melangkah ke ruang perjamuan. Ruang perjamuan memang sangat besar. Ruang perjamuan ini terletak di lantai dua. Panjang dan lebarnya sekitar 40 sang. Setidaknya ada 50 meja di dalamnya. Meski dengan begitu banyak meja, itu tidak cukup untuk memenuhi seluruh ruang perjamuan. Tampaknya agak kosong. Apalagi di tengah ruang perjamuan, terdapat ruang kosong. Luan tidak ragu-ragu tentang penggunaan ruang kosong ini. Hal ini karena dijelaskan dalam ilmu yang telah dipelajarinya. Ini adalah area hiburan perjamuan, dan hiburan yang paling umum adalah menari. Orang-orang alam surga suka menyanyi dan menari dalam interaksi sosial. Ini sangat berbeda dengan sungai bintang surga. Saat berjalan ke ruang perjamuan, Luan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini dipenuhi dengan aura yang kuat. Para pengusaha yang diundang semuanya adalah pakar alam surga. Apalagi kekuatan mereka umumnya sangat tinggi. Luan hanya bisa dianggap di bawah rata-rata. Segera, dia menemukan Jiangmu. Jiangmu sedang mengobrol dengan beberapa orang. Luan tidak bisa mengganggu Jiangmu. Jika tidak, hal itu akan terlihat terlalu disengaja. Tatapannya bahkan tidak tertuju pada Jiangmu. Dia berjalan sendirian ke meja kosong dan duduk. Meja sudah penuh dengan makanan lesat. Tentu saja, semuanya adalah makanan lesat dari sungai Spirit Star, termasuk anggur dari sungai Spirit Star, anggur darah. Anggurnya berwarna merah dan diseduh dari tanaman blut abis. Luan belum pernah mencicipi anggur darah sebelumnya, dia juga belum pernah mencicipi makanan lesat dari Rasroh. Dia pertama-tama berpura-pura tidak melakukan apapun dan melihat sekeliling, diam-diam mengamati bagaimana yang lain makan. Baru setelah memastikan cara semua makanan lesat disantap, barulah dia mengambil tindakan, menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Dia sangat penasaran dengan anggur darah Rasroh. Menurut intelijen, anggur darah Rasroh adalah racun mematikan bagi segala bentuk kehidupan di sungai bintang surga. Terlebih lagi, itu adalah racun yang sangat ampuh. Setelah mengkonsumsinya, seseorang akan mati dalam waktu singkat. Semakin tinggi konsentrasi blut wain, semakin beracun minuman tersebut. Dan perjamuan ini untuk menghibur para ahli alam surga. Tidak diragukan lagi, konsentrasi blut wain sangat tinggi. Mencicipi anggur darah, Luan agak gugup di dalam hatinya. Namun, kegugupannya tidak terlihat dari tindakannya. Bagi orang luar, Luan hanya menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan meminum setengahnya. Anggur darah masuk ke tenggorokannya dan mengalir ke perutnya. Tiba-tiba, kekuatan kematian yang kuat menyebar dari tubuh Luan. Dengan kemurnian kekuatan kematian ini, akan aneh jika penduduk sungai bintang surga tidak mati setelah meminumnya. Namun, setelah Luan meminumnya, tidak ada masalah. Ia hanya merasakan sensasi sejuk muncul di tubuhnya. Berbeda dengan anggur sungai bintang surga, anggur darah ini tidak memiliki rasa anggur sungai bintang surga. Namun perasaan sejuk ini terus menyebar. Mungkin perasaan sejuk ini adalah ekspresi dari apa yang disebut anggur. Setelah Luan tiba, masih ada orang yang datang dari luar. Jumlah ahli alam surga di ruang perjamuan ini saja yang membuat Luan khawatir. Sudah ada lebih dari 100 ahli alam surga di ruang perjamuan ini, dan ini hanyalah kekuatan dari asosiasi pedagang klan kelas 1. Menakutkan. Jumlah ahli alam surga dalam perlombaan roh jauh melebihi imajinasi Luan. Karena mejanya hanya 50 dan lebih dari 100 orang, berarti ada meja yang harus menampung lebih dari 2 orang. Faktanya, setiap meja berukuran sangat besar. Belum lagi 2, bahkan 10 orang pun bisa duduk. Luan, yang tidak mengenal siapapun selain Jiangmu, hanya bisa duduk di bangku panjang dan melihat semua orang di sini. Ada pria dan wanita. Dari setiap 10 orang, 8 adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Rasio ini tidak dianggap kecil bagi perempuan. Itu jauh lebih tinggi daripada rasio ahli alam surga di sekte tersebut. Karena peringatan Liu Yi, Luan memberikan perhatian ekstra pada wanita-wanita ini dan sangat waspada di dalam hatinya. Segera, semua orang yang seharusnya berada di sini telah tiba, dan perjamuan resmi dimulai. Tidak hanya beberapa pengurus asosiasi pedagang saja yang hadir, namun Presiden juga turut hadir. Presiden segera keluar dari meja dan berkata kepada semua orang, Perjamuan hari ini mengundang semua mitra bisnis kita untuk merayakan pencapaian yang telah kita peroleh bersama selama periode waktu ini. Asosiasi pedagang tidak akan melupakan kontribusi semua orang dan berharap untuk terus bekerja sama dengan semua orang. Juga, untuk mengungkapkan ketulusan kami kepada semua orang, Tuan Muda Keempat Klan Jiang secara pribadi datang untuk makan malam bersama semua orang. Tuan Muda Keempat Klan Jiang Luan, yang sedang duduk sendirian, memandang pria yang berdiri. Disebut, Tuan Muda Keempat Klan Jiang, berarti orang ini pastilah putra dari kepala Klan Jiang. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berani menyebut dirinya seperti itu. Faktanya memang demikian. Orang yang berdiri memang Tuan Muda Keempat Klan Jiang. Namun, meskipun ia dipanggil Tuan Muda, usia sebenarnya sudah lebih dari 600 tahun. Apalagi dia sudah memiliki banyak istri dan selir serta banyak keturunan. 3760 Berbicara tentang istri dan selir, harus dikatakan bahwa konsep pernikahan ras roh sangat berbeda dengan peradaban Sengoku. Peradaban Sengoku mempraktikkan poligami, sedangkan galaksi roh mempraktikkan poligami. Selain itu, perkawinan dan perpisahan antara laki-laki dan perempuan relatif biasa saja, tidak seperti peradaban Sengoku, di mana laki-laki dan perempuan harus melalui pertimbangan terus-menerus sebelum menikah dan berpisah. Untuk spirit Rache, itu jauh lebih sederhana. Luan melihat ke meja tempat Tuan Muda Keempat keluarga Jiang duduk. Benar saja, ada dua wanita yang menemaninya. Mereka mungkin adalah istrinya. Tuan Muda Keempat keluarga Jiang bernama Jiang Ping. Dia melihat sekeliling ruang perjamuan dan berkata, meskipun saya jarang datang ke kamar dagang, saya ingat banyak nama Anda dengan sangat jelas. Anda semua adalah pendukung perkembangan kamar dagang dan teman keluarga Jiang. Saya harap kami dapat terus bekerja sama dengan Anda. Untuk ini, saya mengusulkan bersulang untuk Anda semua. Jiang Ping mengangkat tinggi cangkir anggurnya, dan semua orang yang hadir berdiri dan mengangkat cangkir mereka untuk bersulang untuk Jiang Ping. Semua orang, termasuk Luan, meminum semuanya sekaligus. Setelah meminum seluruh cangkir anggur darah, dia hanya merasa sangat dingin dan tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Setelah bersulang, Jiang Ping memberi isyarat agar semua orang duduk. Setelah bertukar beberapa kata sopan, dia juga duduk. Kemudian, semua orang mulai menghibur diri mereka sendiri. Untuk spirit rache, sorotan dari perjamuan tersebut bukanlah makanan lesat di atas meja, tetapi anggur dan hiburan. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat hiburan dari spirit rache. Banyak orang berdiri dan datang ke tengah aula sambil melambaikan tangan dan kaki sambil menari. Sebagian besar tarian ini tampaknya tidak memiliki aturan apapun, dan hanya beberapa tarian orang yang tampaknya memiliki rutinitas. Bahkan ada pria dan wanita yang menari bersama, tapi orang-orang ini sepertinya bukan suami istri. Meski tidak melakukan sesuatu yang terlalu di luar batas, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan tangan. Baik itu berpegangan tangan atau berpelukan, itu merupakan pelanggaran aturan dalam peradaban sengoku. Orang-orang akan menunjuk hidung seseorang dan memarahi mereka karena tidak tahu malu. Namun dalam peradaban spirit rache, selama seseorang tidak menyentuh bagian pribadinya, berpegangan tangan dan berpelukan tidak menjadi masalah. Meskipun Luan sudah mengetahui hal ini ketika dia belajar, Luan yang tumbuh di peradaban sengoku masih merasa sangat tidak nyaman saat melihat pemandangan ini di dunia nyata. Bahkan orang-orang kaya yang tidak bermoral di dunia sekuler manusia di planet abadi tidak akan melakukan hal seperti itu di depan umum. Jika bukan karena dia sedang menjalankan misi dan Luan harus memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang astral, dia pasti tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, justru karena dia adalah seorang astral maka dia tidak hanya tidak bisa pergi, tapi dia juga tidak bisa terlihat terlalu tertutup. Namun, Luan masih duduk sendirian dan tidak bangun. Dia hanya melihat orang-orang di tengah menari dan minum. Dalam peradaban Eldar, perilakunya saat ini tidak keluar jalur. Itu hanya dapat dianggap sebagai kepribadian yang sedikit berbeda. Luan memandangi kerumunan hiburan. Tak lama kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu dari dua wanita di samping Jiangping sedang berdansa dengan pria lain. Dalam peradaban Eldar, meski berpegangan tangan dan berpelukan diperbolehkan, pria dan wanita yang sudah menikah tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik dengan orang lain. Namun, Jiangping tidak tampak marah. Mengapa demikian? Kenyataan segera memberi jawaban pada Luan. Setelah wanita itu kembali ke meja, Jiangping tersenyum dan berkata, seorang gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Putriku menjadi semakin menawan. Anak perempuan. Pendengaran seorang ahli alam surga secara alami sangat kuat. Selain itu, pihak lain tidak sengaja merendahkan suaranya, sehingga Luan mendengarnya dengan jelas. Dia tidak menyangka wanita ini adalah Putri Jiangping. Jika itu masalahnya, maka itu sangat normal. Putri Jiangping jelas merupakan orang yang sangat ceria. Tingkah lakunya barusan sangat liar. Menurut Luan, bukan karena dia tidak peduli dengan hal-hal sepele dan ceria, tapi karena dia terlalu ceria. Tentu saja, Luan tidak akan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Dia terus minum sendirian. Namun, karena Luan sedang minum sendirian, mustahil orang lain tidak menyadarinya. Setiap orang adalah ahli alam surga, dan ruang perjamuan hanya berjarak 400 kaki. Semuanya bisa terlihat dengan jelas. Jiangping pertama-tama melihat ke arah Luan dan kemudian bertanya kepada Presiden kamar dagang di sampingnya. Presiden tentu saja tidak mengenal Luan. Saat ini, Jiangmu, yang merupakan wakil manajer, angkat bicara dan memperkenalkan Luan kepada Jiangping dan Presiden. Jadi itu seseorang yang baru saja bekerja dengan kita. Jiangping memandang Luan dari kejauhan dan berkata dengan penuh minat, orang ini terlihat cukup menarik. Dia minum sendirian dan sepertinya adalah seseorang yang sedang memikirkan sesuatu. Ayo, kita lihat. Sejak Jiangping berbicara, yang lain tentu saja tidak membangkang. Oleh karena itu, Jiangping, Presiden, dan beberapa manajer berjalan menuju Luan. Adegan ini secara alami diperhatikan oleh Luan. Dia tidak menyembunyikan pandangannya tetapi menoleh untuk melihat. Segera, Jiangping dan yang lainnya berjalan di depan Luan. Luan berdiri, menangkupkan tangannya, dan berkata, Tuan muda keempat. Aku baru saja mendengar perkenalan mereka. Kamu adalah saudara Cusing, kan? Jiangping berkata sambil tersenyum, mengapa kamu terlihat seperti sedang minum sendirian? Tidakkah menurutmu itu terlalu membosankan? Luan memandang Jiangping. Dia tidak gugup, jadi dia tidak menunjukkannya. Dia berkata, tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa sendirian. Mendengar perkataan Luan, semua orang tahu bahwa orang di depan mereka adalah seorang penyendiri. Jiangping berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak menyukai keramaian? Meskipun saya tidak tahu tentang masa lalu saudara Cui, karena Anda telah bergabung dengan kamar dagang kami, kami akan menjadi teman di masa depan. Hadiri beberapa jamuan makan lagi, dan saya yakin saudara Cui akan berubah. Untuk kali ini, aku tidak akan memaksamu. Mengatakan itu, Jiangping mengangkat cangkir anggurnya. Luan juga mengangkat cangkir anggurnya dan meminumnya bersama Jiangping. Jiangping dan yang lainnya pergi, dan hanya Luan yang tersisa. Perjamuannya tidak akan berubah hanya karena Luan, dan itu masih jauh dari selesai. Dari interaksi tadi, Luan mengira Jiangping adalah seseorang yang suka mengikat orang. Kekuatannya tidak dianggap kuat, namun meski begitu, Jiangping secara khusus datang menemuinya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini menghargai tingkat surga. Tuan muda keempat dari klan Jiang juga harus memenuhi syarat untuk mengetahui banyak informasi orang dalam tentang klan Jiang, bahkan informasi inti. Jika dia bisa mendapatkan kepercayaan Jiangping, itu mungkin akan sangat membantu dalam menemukan petunjuk tentang sejarah 90 ribu tahun. Tapi, bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaannya tanpa terlihat terlalu disengaja dan tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain? Luan menyaksikan hiburan orang banyak sambil minum sendirian, memikirkan solusinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu terlalu disengaja. Bagaimanapun, dia memiliki kepribadian yang penyendiri sekarang. Kecuali dia bisa menemukan alasan yang sangat bagus, tapi alasan yang dia berikan pasti akan diselidiki. Memberikan alasan secara gegabu kemungkinan besar akan menimbulkan kekurangan, dan dia tidak mau mengambil risiko. Luan terus berpikir, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke samping. Orang lain sedang berjalan ke arahnya. Itu tidak lain adalah Putri Jiangping. Putri Jiangping berpakaian sangat provokatif. Meski tidak terlalu mengekspos tubuhnya, namun beberapa desain pakaiannya tetap memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya, seperti dadanya, yang memberikan efek yang sangat menggoda. Tidak ada orang lain di sekitar Luan, yang berarti pihak lain pasti datang untuk mencari Luan. Melihat pakaian pihak lain, Luan tidak mengalihkan pandangannya, karena ini tidak sesuai dengan kebiasaan rasroh. Wanita itu berjalan menuju Luan. Dia memiliki kepribadian yang sangat terbuka, dan dia telah minum banyak anggur, yang membuat divine sensenya sedikit lebih bersemangat. Setelah berjalan di depan Luan, sebelum Luan bisa berdiri, wanita itu langsung duduk di kursi di sebelah Luan. Kenapa kamu tidak pergi bermain? Wanita itu memandang Luan, dan nadanya sangat lugas. Meskipun dia sedikit manja, dia tidak kasar dan tidak masuk akal, dan dia menanyai Luan. Luan memandang wanita itu. Wanita ini sangat cantik, namun dibandingkan istrinya, dia masih tertinggal jauh. Apalagi aurainya sama sekali tidak mampu menggoda Luan. Bagaimanapun, Luan bahkan bisa menahan godaan Yue Rong. Wanita ini sangat berbeda dari Yue Rong. Tidak tertarik, kata Luan sederhana, nadanya sangat normal. Bagaimana bisa ada orang yang membosankan sepertimu? Wanita itu memutar matanya ke arah Luan, dan meraih tangan kiri Luan. Dia menarik Luan dan berkata, ikutlah denganku, aku akan mengajakmu bermain. Tangannya digenggam oleh wanita lain, hati Luan langsung menegang, tapi dia mengendalikan dirinya, dan tidak membiarkan ekspresinya menunjukkan sesuatu yang salah. Dia tidak menyukai perasaan ini, tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah bagian dari spirit Rache dan tidak dapat melakukan apapun di luar batas. Pihak lainnya adalah putri Jiang Ping, jadi Luan tidak bisa tidak memberikan wajahnya. Ditambah dengan kebiasaan ras roh, Luan dengan paksa ditarik oleh wanita itu dan diseret ke tengah ruang perjamuan. Jiang Ping dan yang lainnya secara alami melihat pemandangan ini. Jiang Ping tersenyum dan berkata kepada orang di sebelahnya, bahkan orang yang paling tertutup pun tidak akan menolak undangan dari seorang wanita cantik. Terima kasih telah menonton!